Bisa beberapa atau malah ketiganya. Isi juga upaya Anda untuk mempelajarinya. Setelah itu, Anda bisa memilih tanggal, kelas, dan mata pelajaran yang akan diobservasi, sesuai dengan hasil diskusi bersama kepala sekolah Anda. Lalu, mari unggah dokumen RPP atau modul ajar dari komputer atau laptop Anda. Pastikan berformat PDF ya. Eits, sebelum mengumpulkan form, pastikan data Anda sudah benar ya, karena form yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah lagi. Jika belum yakin atau ingin dilanjutkan di lain waktu, simpan form sebagai draft. Kedua, rubrik observasi kelas. Di sini, bapak ibu guru hanya perlu menunggu kabar dari kepala sekolah. Terima kasih telah menonton! Cek, cek. Suara saya terdengar, Ibu Nesti. Terdengar, Mbak Isna. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tama-tama saya ucapkan terima kasih ini kepada peserta yang sudah bergabung. Sejak tadi ya, dari jam 7 kurang ini sudah banyak yang bergabung. Dan dari yang jumlah pendaftar, itu ada 1.100 sekian. Nah, untuk yang tidak bisa bergabung melalui Google Meet, kita juga menyediakan melalui YouTube. Nah, di channel YouTube kami. Untuk pada malam hari ini, webinar kita malam hari ini, kita mulai berbagi praktik baik ya ini ya. Nah, sebelumnya saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah penyampaian materi dari narasumber. Yang ketiga adalah tanya jawab. Dan yang terakhir nanti adalah penutup. Untuk yang pertama, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali webinar berbagi praktik baik pada malam hari ini. Dengan membaca basmalah untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama non-Islam, saya persilakan. Munggu berdoa, mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan untuk sebagai host pada malam hari ini, saya Isnani Fauzia Sepianti. Saya kokapten dari Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita mulai, ini saya akan memperkenalkan dulu siapa sih ini yang mengadakan webinar pada malam hari ini. Perkenalkan saya untuk share screen. webinar pada malam hari ini penyelenggarannya adalah komunitas belajar ID Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bagi Bapak-Ibu yang belum mengikuti komunitas kami di PMM, nanti bisa mengikuti agar tidak tertinggal untuk tema-tema yang lain. Setelah ini kita akan berbagi praktik baik yang akan menunjang kegiatan observasi pembelajaran pada tahapan ekinerja Bapak-Ibu Guru Hebat se-Indonesia. Nah, siapa saja yang ada di komunitas belajar ID Daerah Istimewa Yogyakarta ini? Yang pertama adalah Kapten kami, yaitu Ibu Yuli Nesti Arum, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Guru SMA Negeri 1 Seigen. Beliau adalah Kapten belajar ID. Nah, di sini ada email belajar ID dan juga kontak WA-nya. Nanti Bapak-Ibu yang mau bertanya-tanya langsung kepada beliau bisa screenshot dulu nomor WA-nya di sini sudah terterang. Lalu selain ada Kapten, tentunya ada Ko-Kapten. Nah, Ko-Kapten yang ada di DIY ini siapa saja ya? Nah, yang pertama ini adalah Ko-Kapten dari Sleman. Nah, Ko-Kapten dari Sleman ini ada Bu Nur Ernawati, Sarjana Pendidikan Guru. Beliau adalah Guru SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Dan saya sendiri, Nani Fauzia Septianti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Saya mengajar di SD Negeri Sarogenen 1. Berikutnya ada Ko-Kapten dari Kota Yogyakarta. Nah, ada Bu Arpeni Rahmawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah Guru di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Dan juga ada Pak Budi Cahyono, Sarjana Pendidikan. Beliau ini mengajar di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Lalu, berikutnya ada dari Kulon Progo. Nah, Kulon Progo ini ada Pak Bahti Arifai, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Guru di SMKN 1 Temon. Lalu ada Pak Afandi Norhidayat, Sarjana Pendidikan. Ini adalah Bapak Guru SD Negeri Jagamongsan 1, Berbah Sleman. Nah, sebenarnya Guru Sleman, tetapi menjadi Ko-Kapten di Kulon Progo. Berikutnya dari Kabupaten Bantul, ada Pak Wisnu Wardoyo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dan beliau ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri Jaraan. Dan juga ada Ibu Eva Zuniana Nurohmah, Sarjana Pendidikan. Beliau ini Guru di SDN Ciren. Nah, berikutnya setelah ini saya perkenalan ya. Siapa saja sih yang ada di tim kami. Jadi, selain nanti ada saya dan ada Bu Nesti, juga ada teman-teman yang lain yang di belakang layar yang ikut serta menseleseskan untuk acara webinar pada malam hari ini. Nah, berikutnya saya kan... Oh ya, tertinggal satu, mohon maaf. Ko-Kapten dari Gunung Kidul. Nah, ini ada Pak Iwan Muharji, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah, sudah bukan guru ya. Beliau ini sekarang sudah Kepala Sekolah SMPN 3 Ngawen. Dan ada Pak Riono, SSIMPD. Beliau adalah Guru SMPN 2 Semin. Nah, tadi Bapak-Ibu yang belum mengikuti komunitas kami di PMM, bisa ini di screenshot dulu, lalu nanti di pakai Google Lens ya, di scan QR Code-nya nanti bisa langsung terhubung ke link PMM kami di komunitas kami di PMM. Lalu, untuk Bapak-Ibu yang tidak bisa bergabung melalui mid, mungkin kendala sinyal yang kurang stabil, itu bisa melihat, melalui, menyimak melalui channel YouTube kami. Nanti bisa di-subscribe, bisa di, ini ya, untuk dilihat ulang. Mungkin malam hari ini tertinggal bisa dilihat ulang. Besok, kalau masih mau dilihat ulang lagi, ini bisa di-screenshot dulu atau mau langsung di-scan untuk di-subscribe. Dan yang berikutnya adalah tata cara untuk mengikuti webinar berbagi praktik baik atau pelatihan komunitas kami, komunitas belajar ID DIY. Ini yang pertama, Bapak-Ibu tentunya mengetahui informasi ya dari PMM. Jadi, pastinya sudah mengikuti komunitas belajar ID DIY di PMM. Jangan lupa disebarkan kepada teman-temannya apabila dirasa mengikuti komunitas kami ini banyak manfaatkan, banyak manfaatnya silakan disebarkan kepada rekan-rekan yang lain. Lalu, Bapak-Ibu bisa mendaftar melalui PMM, klik daftar ya. Dan jangan lupa bergabung juga di WhatsApp info komunitas belajar ID DIY. Oke, link WhatsApp-nya ini ada di PMM. Jadi, pada saat telah mengikuti komunitas kami di PMM, Bapak-Ibu bisa klik link WhatsApp-nya. Lalu, nanti bisa mengikuti di YouTube juga. Dan jangan lupa, Bapak-Ibu, mengikuti dari awal sampai akhir acara. Dan nanti di akhir acara, Bapak-Ibu bisa mengisi presensi. Nah, yang baru saja masuk sudah bertanya link presensi nanti ya, sabar. Nah, link presensi ini nanti akan kami bagikan melalui chat di room Google Meet. Dan juga nanti juga kami bagikan melalui YouTube. Nah, chat ini nanti, chat yang ada di room Google Meet ini sementara kami matikan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Bapak-Ibu nanti bisa fokus untuk bagaimana mengikuti berbagi praktik baik pada malam hari ini. Lalu, untuk yang di YouTube juga nanti tidak perlu mengetik kata hadir, 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 hadir. Karena yang akan mendapatkan sertifikat nanti hanya yang mengisi link presensi. Jadi, pastikan Bapak-Ibu mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, untuk sebagai bukti presensi, nanti Bapak-Ibu jangan lupa screenshot ini ya, bukti. Kalau sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Bisa melalui Google Meet, bisa melalui YouTube. Nanti di screenshot dan dilampirkan pada link presensinya. Jadi, nanti link presensinya itu akan diminta untuk dokumentasi, bukti. Kalau Bapak-Ibu ini sudah mengikuti webinar kami dari awal sampai dengan akhir. Untuk webinar pada malam hari ini, kita temanya adalah temanya adalah pembelajaran dikolasi. Nah, pembelajaran dikolasi ini apa? Pembelajaran dikolasi ini itu kepanjangan sebenarnya dikolasi ini. Dinya itu berasal dari diferensiasi, kolaborasi, laju reaksi. Nah, laju reaksi ini matiknya ya. Nah, Bu Yuli Nestiarum sebagai narasumber pada webinar berbagi praktik baik pada malam hari ini. Beliau ini mengajar sehari-hari di SMA Negeri 1 Seyigen, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Beliau ini guru kimia. Jadi, laju reaksi itu tadi adalah salah satu materi pelajaran kimia di SMA. Beliau ini lulusan S1 jurusan pendidikan kimia di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saat ini baru menyelesaikan S2 di jurusan pendidikan kimia juga di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, selain mengajar, beliau ini juga sebagai kapten belajar ID DIY. Duta teknologi Kemendikbud Ristek daerah istimewa Yogyakarta. Lalu selain menggerakkan komunitas belajar ID, beliau ini juga penggerak bergema Kemendikbud Ristek. Nah, rasumber bergaji praktik baik yang ada di PMM Angkatan 3 dan juga beliau ini adalah guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, bagi Bapak-Ibu yang mungkin bertanya-tanya, aduh ini pelajarannya kimia berarti saya yang ngajar di SD nggak bisa ini ngikuti webinar ini. Jangan khawatir Bapak-Ibu untuk pembelajaran praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Yulina Syarom ini memang mengajar kimia dan praktik ini dilakukan pada materi laju reaksi. Namun, namun pembelajaran diferensiasi, kolaborasi, model dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Yulina Syarom ini pastinya bisa dilakukan di semua jenjang dan semua pembelajaran. Nah, lebih jelasnya nanti kita bisa belajar bersama, berproses bersama beliau ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ada sedikit pantun ini sebelum saya serahkan kepada Ibu Yulina Syarom, dibantu nanti cakepnya ya. Karena peserta nggak bisa, ini Mbak Isna peserta kan nggak bisa ini ya? Iya, betul. Nanti pakai ini aja. Nanti pakai ini aja. Love aja ya, peserta. Oke, love ya, dibantu love-nya. Burung cendrawasi ada di Papua. Cakep. Burung elang ada di Jawa. Cakap. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, tetap semangat berproses bersama. Mari kita sambut Ibu Yulina Syarom yang akan berbagi praktik baiknya, pembelajaran diferensiasi, kolaborasinya. Oke, monggo Ibu Yuli, ini saya stop presenting dulu. Siap, terima kasih Mbak Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian malam hari ini di saat Bapak Ibu libur ya, ini kan cuti bersama ya. Bapak Ibu berkenan hadir ya, belajar bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi apa ya, semacam semangat untuk kita semua untuk memulai tahun ajaran baru. Sebenarnya bukan tahun ajaran baru sih ya, maksudnya lembaran baru ketika ada SKP ini di PMM. Semoga nanti Bapak Ibu bersama kami bisa mengisi apa yang sudah dituliskan di PMM ya, di SKP-nya itu secara baik. Artinya tidak hanya sertifikat yang didapat, tetapi kami sangat mengharapkan mari belajar bersama agar supaya kita menjadi guru-guru yang senantiasa dirindukan di kelas kita. Alhamdulillah, luar biasa ini full ya untuk room-nya, sebagian juga sudah ada di Youtube ya. Dipersilahkan Bapak Ibu memang untuk pertanyaan nanti kita akan buka chat-nya ketika sudah akhir saja ya, biar kita bisa konsentrasi terlebih dahulu dan juga memang masih di mute semua ya Bapak Ibu, agar supaya memang terkondisi dan jangan lupa nanti tidak usah ditanyakan ya, pasti nanti ada link presensi Bapak Ibu. Dan sertifikat itu akan dikirim dua hari setelah hari ini. Jadi pastikan nanti mengisi dengan benar ya, karena kesalahan nama itu berasal dari Bapak Ibu yang mengisi link presensi begitu ya. Dan tadi sudah diwanti-wanti moderator kita hari ini Mbak Isna ya, bahwa untuk hadir itu Bapak Ibu harus screenshot acara ya, dimanapun bisa sih maksudnya ketika awal, pertengahan atau akhir, dan menjawab satu pertanyaan ya Mbak Isna ya, yang ada kaitannya dengan materi. Nah kenapa seperti itu harus disyaratkan Bapak Ibu, karena memang kemarin sempat banyak beredar ini ya, ketika sudah mendapatkan link presensi Bapak Ibu itu menyebarkan ke peserta yang lain gitu ya, yang bukan daftar gitu, yang tidak ikut gitu ya. Jadi ketika pesertanya hanya 1.500, kok yang presensi tiba-tiba jadi 5.000 gitu ya. Nah itu luar biasa gitu ya, dan itu sempat mendapat, karena kami dari BLPT Bapak Ibu, kami juga tentunya nanti akan disorot oleh BLPT ya sebagai kepanjangan tangan dari BLPT. Jadi kami tidak ingin sekedar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bertumbuh bersama untuk memperbaiki pendidikan di tempat kita masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini siap ya untuk belajar bersama saya dan teman-teman dari Kapten dan Kokapten daerah istimewa Yogyakarta. Baik, nanti ketika saya menyampaikan, bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu, justru tidak ya. Ilmu baru itu sering saya dapatkan ketika saya mempresentasikan sesuatu gitu ya. Dan nantinya, apa yang saya presentasikan tentu saja mungkin juga pernah Bapak Ibu lakukan gitu ya, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita membentuk suatu komunitas bersama yang saling menyemangati untuk bisa menjadi guru hebat di kelasnya masing-masing gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja ya. Jadi pembelajaran di kolasi tidak terkhusus saja untuk kimia nantinya. Lasi-nya memang laju reaksi itu untuk kimia, tetapi ruhnya nanti adalah ruh yang nempel di pembelajaran yang seharusnya kita bawakan saat kita melaksanakan kurikulum merdeka. Baik itu dari TK Paut gitu ya. Kemarin ada yang bertanya ke saya, boleh enggak? Saya guru TK Paut itu ikut mendaftar, silakan saja. Jadi nanti akan bisa diadopsi adaptasi untuk masing-masing pembelajaran di Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, dalam pembelajaran ini sangat melibatkan anak-anak dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, yang di sekolahnya sudah memanfaatkan akun belajar ID anak-anak untuk pembelajaran. Saya mau mungkin jempol tangannya ya, coba diklik jempol tangannya yang sudah bersama anak-anak. Nah, ini Ibu Yuliana, Ibu Sunarsi, kemudian Pak Iwan. Nah, ini Pak Kapsek mestinya sudah ya. Ini kok kapten kami dari Gunung Kidul. Nanti kalau belum manfaatkan tentu saja akan mendapatkan teguran dari PLPT gitu ya. Oke, ya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sudah memanfaatkan akun belajar ID untuk anak-anak ya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu guru saja, tapi yang terpenting akun belajar ID ini kan tidak hanya dipakai untuk satu login SIMPKB ketika Bapak Ibu mau PPG nih. Biasanya kami kapten-kok kapten itu baru rame ketika mau ada PPG gitu ya. Yang kedua, kemarin pada saat mau SKP gitu ya. Ada yang lupa passwordnya, akunya juga lupa gitu ya. Ya, tapi wajar ya. Nama Anansia juga kadang lupa gitu ya. Tapi ketika memang itu hanya dimanfaatkan untuk diri kita sendiri terlalu sayang gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan saya paparkan itu bagaimana kita bisa memanfaatkan akun ini untuk pembelajaran bersama anak-anak kita gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang saya itu siswa saya belum pada punya ini. Coba bisa, ini raise hand atau berikan apa ya, ini ya emotikon apapun gitu ya, terserah Bapak Ibu ya. Kalau di sekolahnya belum dapat, ini ya Pak Supriyadi belum ada ya, siswanya ya, belum punya ya, hanya satu. Bu Sabrina, oke, Bu Sri Murwani, oke, ya Bu Atun. Baik, kalau di sekolah kita ternyata akun anak-anak belum tersedia memang setahun terakhir ya, mulai tahun 2023 Bapak Ibu, akun anak-anak kita tidak diberikan secara otomatis ya. Jadi akun ini harus diajukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya sebelum memulai tentang materi yang di kolasinya, saya akan mulai memberikan sedikit mungkin pengetahuan bagi Bapak Ibu yang ketika di sekolahnya belum ada akun siswa kita gitu ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa buka ini? Sudah kelihatan Mbak Isna? Halo Mbak Isna, apakah sudah kelihatan? Sudah, sudah terlihat. Oke, ya. Nah, buka alaman ini. Ini tidak hanya untuk mengajukan akun saja ya Bapak Ibu, www.belajar.id. Tetapi kalau untuk mengajukan akun siswa kita, kita bisa menggunakan akun yang belakangnya admin. Dan seterusnya gitu ya. Bukan Bapak Ibu Guru gitu ya. Nah, ini saya meminjam akun Bapak Kepala Sekolah saya. Jadi setelah terbuka seperti ini, sebenarnya tidak hanya untuk mengajukan akun siswa kita gitu ya Bapak Ibu, tetapi juga Bapak Ibu ketika lupa passwordnya, nanti Bapak Ibu klik saja di sini ya. Jadi sebelum mengajukan saya mau ini ya, ajarkan reset password mandiri. Klik saja di sini. Kemudian Bapak Ibu silahkan diisi akun belajar ID-nya dan seterusnya. Dan ini balasannya ada di mana Bapak Ibu? Ada dua macam gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama di email yang tercantum di Dapodik. Yang kedua adalah di nomor HP yang tercantum di Dapodik. Yang ini ya, yang sudah ada di Dapodik. Jadi kalau misalnya, aduh email saya lupa, atau nomor HP saya sudah hangus, mungkin bisa diperbarui data Dapodiknya. Siapa tahu kapan-kapan Bapak Ibu lupa gitu ya passwordnya. Nah, lalu kita akan melanjutkan bagaimana mengajukan akun peserta didi di sekolah. Klik saja di sini Bapak Ibu untuk admin sekolah. Di atas itu ada ajukan akun peserta didi. Nah, tinggal di klik saja Bapak Ibu. Dan kita diwajibkan masuk menggunakan akun admin di sekolah kita. Jangan khawatir ketika terjadi seperti ini, error, itu tidak masalah Bapak Ibu. Kita cukup ulangi saja. Jadi tidak usah panik. Ulangi sekali lagi. Nah, kita masuk kembali. Oke, nah. Nah, ketika siswa di sekolah kami sekitar 930 ya. Nah, kemarin kelas 11 dan 12 sudah diajukan semua, sudah dapat diaktifasi semua. Yang kelas 11 dan 12 sudah 100%. Yang belum 100% aktifasi itu kelas 10. Dan ini tersisa hanya satu yang belum diajukan. Jika siswa di sekolah Bapak Ibu belum diajukan, banyak yang belum diajukan, tentunya nanti di sini banyak daftar namanya. Kalau ini tersisa hanya satu. Nah, caranya begini Bapak Ibu, tinggal di klik di sebelah kiri nama peserta didi. Mungkin bisa saya perbesar sedikit ya. Kurang besar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ketika belum kita klik, maka tombol ajukannya belum aktif ya. Maka kita harus klik dulu di sebelah kiri nama peserta didi, klik saja. Nanti otomatis ketika daftar siswa di sekolah Bapak Ibu itu ada 1.500 misalnya. Ini akan semua tercentang biru. Tapi ya kalau 1.500 biasanya beberapa kali ya Bapak Ibu. Jadi sekali itu hanya ratusan, mungkin nanti di lot more gitu ya. Nah, ketika sudah kita centang yang paling atas, nanti kita tidak usah centang satu per satu. Cukup di klik, saya klik ajukan. Nah, ini saya sangat rekomendasikan untuk pengajuannya jangan malam hari seperti saya ya. Jadi kalau malam hari seperti saya kadang-kadang masih pending. Kalau pagi itu biasanya kita lancar ya. Kurang dari 5 menit kita sudah akan mendapatkan akun siswa kita ya. Gimana ngeceknya Bapak Ibu? Di email akun admin yang baru saja mengajukan. Jadi kita cek di Gmail-nya ya. Nah, di Gmail di sini biasanya di sini akan ada tulisan no replay. Nah, ini kan terbukti ya malam hari ini belum ada. Kalau pagi hari biasanya ketika saya buka ini langsung ada no replay yang baru. Ini yang lama ya. Nah, ini tinggal di scroll ke bawah saja. Kemudian di cek di sini sudah ada balasan pengajuan ya. Kita download langsung ya. Ini di download. Nah, Bapak Ibu ketika sudah di download tentunya nanti ketika Bapak Ibu buka. Nah, seperti ini. Masih sangat acak-acakan gitu ya. Jadi antara nama kemudian passwordnya juga enggak begitu kelihatan. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa membuka drive Bapak Ibu sekalian. Di sini ya drive admin-nya saja. Kita klik di titik 9. Diklik saja. Kemudian di sini tersedia drive. Nah, dari drive ini kita akan membaca akunnya tadi Bapak Ibu. Silahkan di tanda plus yang di sebelah kiri. Plus. Lalu file upload. Nah, kita akan upload yang tadi pengajuannya ya. Ini kita upload saja. Oke. Jadi kita tinggal ngecek ketika sudah ter-upload. Nanti sudah seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah rapi ya. Jadi membacanya di drive saja. Nah, kenapa ini kok tempat kami tinggal satu yang. Oh, ini guru ya sepertinya ya. Nah, jadi kalau nanti aktif berarti sudah diaktifasi semua ya. Nah, ini hanya password lama ya. Mesti sudah diganti ini. Sudah diganti dengan yang baru. Jadi nanti kalau belum diganti passwordnya diambil dari sebelah kanan ini ya Bapak Ibu tinggal di copy saja. Jadi ini password bawaan yang memang sudah diganti oleh siswa kita atau Bapak Ibu guru di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian itu untuk pengajuan akun. Lalu untuk misalnya Bapak Ibu itu mau mereset password. Nah, selain menggunakan misalnya Bapak Ibu kan punya keluhan nomor HP saya sudah ganti yang lama di Dapodik itu sudah hangus. Atau emailnya saya lupa gitu ya. Maka kalau itu Bapak Ibu guru atau siswa bisa meminta admin di sekolah Bapak Ibu sekalian untuk meresetkan passwordnya. Jadi klik lagi untuk admin sekolah di sini. Lalu bukan ajukan tetapi masuk ke portal admin. Nah, setelah masuk ke portal admin kita diminta mengizinkan ya menggunakan akun admin di sekolah kita. Lalu bagaimana di sebelah kiri ini ada beranda, di bawahnya ada manajemen akun. Silahkan di klik saja manajemen akun dan di klik data akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu ada dua kolom di sini ya. Jadi kolom yang di sebelah kiri itu akun peserta didik. Sementara kolom yang di sebelah kanan itu akun pendidik. Nah, kalau misalnya mau mereset password anak-anak cukup dicek di sebelah kanan. Ini ada tombol yang berwarna hitam ya. Tinggal di klik saja. Klik kemudian silahkan di reset passwordnya ada dua macam Bapak Ibu. Yang atas itu mendapatkan password bawaan tapi random nanti hasilnya di copy. Jangan lupa ya, jangan ditulis. Dan yang kedua membuat password baru. Nah, ini tergantung Bapak Ibu mau yang mana gitu ya. Tinggal dilanjutkan. Nah, nanti di copy ya. Jangan lupa habis ini di copy lalu diaktifasi. Begitu. Baik, untuk akun belajar ID sepertinya cukup. Saya akan melanjutkan ke fokus materi di kesempatan malam hari ini. Jangan khawatir nanti Bapak Ibu akan kami share materinya ya. Linknya dari sini ya. Jadi, tidak usah ditulis ya. Perhatikan saja. Baik Bapak Ibu. Kita akan mulai setelah mendapatkan akun siswa tadi kan sudah clear ya. Kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi, di sini saya beri nama dikolasi. Jadi, dikolasi itu pembelajaran D-nya diferensiasi, kolaborasi laju reaksi. Sebenarnya kalau diferensiasi, Bapak Ibu Guru PAU dan TK ini sudah lama menerapkan gitu ya. Menerapkan diferensiasi gitu ya. Kalau bagi kami, Bapak Ibu Guru SMA itu memang diferensiasi itu sesuatu yang baru. Jadi, tidak menyamakan satu kelas itu dirasa mesti kebutuhannya sama, cara berpikirnya sama. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini tidak lagi teacher-minded gitu ya. Tapi, siswa kita. Jadi, fokusnya adalah pembelajaran yang berfokus ke peserta didi. Nah, ini sudah diperkenalkan sama Mbak Isna tadi ya. Nah, sebenarnya ada latar belakang kenapa saya menerapkan ini. Sebenarnya ini sudah saya lakukan tahun lalu ya, Bapak Ibu. Jadi, di tahun 2000, mulai tahun 2000, habis pandemi itu 2022 ya. 2022-2023 gitu ya. Nah, yang pertama memang pas pandemi itu kan anak-anak kita ketika datang ke sekolah, kemampuan, potensinya, keaktifan, semangat kolaborasinya itu kan masih ini ya, canggung gitu ya. Bahkan sampai sekarang ketika Bapak Ibu perhatikan coba di kelas ya, ada anak yang cenderung untuk tidak bisa membuka diri kepada teman-temannya, kemudian egois dan seterusnya. Itu lumrah gitu ya, terjadi ke anak-anak kita. Apalagi mereka dua tahun itu betul-betul full. Semua di kelas yang masih ada sekarang itu kan ada kemungkinan mereka merasakan pandemi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian latar belakang kedua Bapak Ibu, pemanfaatan akun belajar ID ini memang belum optimal gitu ya. Terbukti memang akun belajar ID ini baru sebatas dimanfaatkan oleh Bapak Ibu gurunya saja, bisa untuk masuk yang tadi saya sebutkan ya, baru SIMPKB, kemudian juga baru PMM gitu ya. Itu pun karena mungkin terpaksa gitu ya, tanda kutip gitu ya. Terpaksa coba kalau tidak ada SKP mungkin banyak juga sih Bapak Ibu guru yang belum manfaatkannya gitu ya. Kemudian belum optimalnya penyelarasan materi ya. Ini tidak hanya kimia ya Bapak Ibu, kadang-kadang antara materi yang kita berikan di kelas itu masih ada gap dengan kondisi keseharian anak-anak kita, peserta didik kita gitu ya. Kecenderungannya misalnya Bapak Ibu guru matematika gitu ya, menyampaikan tentang trigonometri. Sebenarnya ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Kadang-kadang tidak disampaikan terlebih dahulu. Atau saya kimia gitu ya, ketika saya kemarin menyampaikan di kelas 12 materi bensin gitu ya. Anak-anak itu baru pertama kali mendengar bensin. Terus ada yang nyeletuk juga, bensin itu kan bensin ya Bu gitu ya. Ya enggak salah mereka sih, jadi memang setelah saya ulik dengan mereka bahwa coba kalian pernah sakit kepala gitu kan ya. Nah itu berasal dari asam asetil salisilat. Nah nama perdagangannya biasanya namanya aspirin, baru mereka tahu aspirin obat sakit kepala. Kemudian parasetamol gitu ya. Parasetamol itu menurut anak-anak kegunaannya untuk menurunkan panas gitu ya. Padahal kan enggak ya. Jadi parasetamol itu salah satu turunan bensin juga dipakai untuk perdanyeri gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya di kalangan anak-anak itu erat gitu dengan kehidupan mereka. Orang bangun tidur, kemudian cuci muka atau mandi, pakai sabun ya itu kimia juga kan gitu ya. Tapi banyak juga di antara mereka yang tidak paham sebenarnya kimia itu ya terpisah dari kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Kemudian yang keempat ini menjembatani kondisi ideal dengan realita yang dicumpai di lapangan. Sebagai guru tentunya kita berharap ya punya angan-angan bahwa saya tuh mengharapkan siswa kita di kelas pengen seperti apa. Tapi kok realitanya di kelas kok seperti ini gitu ya. Nah itu mesti Bapak Ibu guru sering ya mendapati hal yang seperti itu. Nah Bapak Ibu ini kita sebagai guru itu kan apalagi Bapak Ibu yang sudah mengenyam pendidikan guru penggerak pasti sangat paham ya. Bahwa guru itu pemimpin pembelajaran. Tapi tidak harus yang jadi guru penggerak ya. Semua guru yakin di kelasnya itu pemimpin pembelajaran. Kita itu menuntun peserta didik kita untuk melaksanakan pembelajaran bermakna. Nah jadi mereka pembelajaran itu ya bukan hanya sekedar duduk di kelas memperhatikan, melihat, mendengarkan, mungkin menulis. Tapi kegunaannya buat apa tuh saya mempelajari ini mungkin mereka sama sekali gak ngerti. Nah itu yang harus kita review kembali gitu ya. Dari sini untuk memberikan pembelajaran bermakna kita tentunya harus mengakomodir gaya belajar anak-anak kita gitu ya. Kesiapan mereka untuk belajar di kelas gitu ya. Apalagi pagi hari jam pertama udah anak ada yang terlambat gitu ya. Nah itu sesuatu banget yang harus kita siapkan gitu ya. Dan juga jangan lupa anak-anak itu membawa potensi masing-masing. Di kelas saya yang IPA saja itu tidak setiap anak memang senang kimia gitu ya ternyata gitu ya. Tetapi bagaimana caranya biar walaupun tidak semua orang suka kimia di kelas MIPA, tapi mereka tetap bisa apa ya semacam ketika nanti kimia ya mereka ada sesuatu yang diharapkan gitu ya. Belajar lebih dari situ gitu. Nah kita sebagai guru ada tiga hal yang penting Bapak Ibu. Yang pertama transfer of knowledge tentu saja ya. Karena itu kita sebagai guru juga harus siap nih. Jadi siap materi ya. Jangan sampai kita ngasih sesuatu yang salah gitu ya. Salah konsep apalagi itu kayak dokter masih suntikan yang salah gitu ya. Nah salah konsepnya akan kebawa terus gitu ya. Sampai saya pernah ya ketika salah konsep dari yang saya bawa dari SMA ke jejang kuliah juga masih sama. Belum ketemu sama dosen yang mengajarkan hal yang sama tadi. Buku-buku yang menunjang juga salah konsep. Saya ngajarin salah konsep lagi dan saya baru lihat itu ketika kemarin S2 itu ternyata dapat ini ya Prof Hari mengajarkan tentang kimia anorganik dan saya loh kok gitu ya. Berarti ada kesalahan yang turun-temurun di buku-buku kita yang bahkan buku-buku yang Ibaratnya itu kalau di kimia itu yang terbaik lah di Indonesia gitu ya ternyata juga salah konsep. Nah ini fatal Bapak Ibu ya. Nah itu yang pertama ya kita transfer of knowledge maka materi dari seorang guru itu harus powerful dan benar gitu ya. Sahih lah gitu. Yang kedua transfer of value jadi ini penting ya karena ketika etika gitu ya ini tidak membicarakan pemilu ya Bapak Ibu ya. Jadi value kita itu anak-anak itu kan punya karakter kemudian juga attitude gitu ya yang harus dibangun di kelas. Kalau kita hanya transfer of knowledge saja perhatikan silahkan, gak perhatikan gak apa-apa yang penting kamu bisa. Nah itu susah gitu ya karena justru pendidik itu ya yang tidak kalah pentingnya ya transfer of value. Dan yang ketiga untuk melengkapi dua hal ini adalah transfer of skill Bapak Ibu ya keterampilan. Nah itu terpenting juga. Bukan terpenting ya ini tiga-tiganya penting ya. Nah Bapak Ibu untuk pembelajaran di kolasi saya mengakomodir dari berbagai hal. Tadi akun belajar ID gitu ya saya akomodir kemudian di sini ada project based learning. Ini sangat cocok diterapkan untuk kurikulum merdeka. Tetapi kalau ada pertanyaan apa harus PJBL ketika kurikulum merdeka dilakukan? Enggak juga gitu ya. Jadi ini sangat terkait dengan materi seperti apa sih yang akan kita ajarkan Bapak Ibu. Jadi tidak semua disamaratakan gitu ya harus PJBL atau harus PBL atau discovery learning atau apa. Bisa enggak direct instruction itu? Sebenarnya bukan direct instruction ya. Kayak misalnya mendekati direct instruction tapi kita mencari menggali dari anak gitu ya. Apa menjelaskan itu sudah tidak diperbolehkan lagi ya enggak juga gitu ya. Jadi ini model pembelajaran yang kita bawakan di kelas itu memang sangat tergantung pada seperti apa sih materi yang kita bawakan. Kemudian juga di sini yang saya inkludekan keterampilan abad 21 karena nanti penerapan pembelajarannya pakai teknologi ya. Kemudian integrasi kimia dalam keseharian anak-anak kita bawa ke lapangan melihat sendiri fenomena. Kemudian dua diferensiasi yang saya usung adalah produk dan proses. Tidak perlu semuanya diusung ya Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu menerapkan satu diferensiasi dalam pembelajaran boleh enggak? Ya sangat boleh saja karena memang diferensiasi yang diusung juga tergantung pembelajarannya karakternya seperti apa sih kan gitu ya. Yang terpenting nanti bisa muncul di dalam pembelajaran kita. Kemudian peduli lingkungan karena nantinya anak-anak kita juga perlihatkan gitu ya untuk mengolah sesuatu di lingkungan sekitarnya. Dan yang tadi penopang keterampilan abad 21 tentunya integrasi teknologi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kendala jaringan internet nanti bisa kita berikan pengganti gitu ya. Oke kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya sebutkan bahwa kita sebagai guru harus paham gaya belajar anak seperti apa. Ini tidak kita peroleh sendiri ya Bapak Ibu. Biasanya yang punya data seperti ini guru BK di sekolah kita ya. Dan biasanya guru BK juga enggak ngetes sendiri mereka melibatkan profesional dari luar sekolah gitu ya untuk ngecek. Saya cuma ingin tahu saja sih sebenarnya. Jadi di kelas 11 yang ingin saya ajar itu dari 4 kelas gitu ya 100 sekian gitu. Ternyata hampir sama antara kinesthetik ya gaya belajar kinesthetik, auditory visualnya hampir-hampir mirip. Jadi kayak sepertiga aja ini ya hampir-hampir mirip. Nah di dalam teori gaya belajar juga tidak mesti ya seorang siswa itu ketika dia suatu saat diuji kinesthetik selamanya dia akan kinesthetik. Enggak juga. Atau auditory atau visual juga enggak akan menetap gitu ya. Bisa jadi dia 2 bulan kemudian akan mengalami perubahan atau bahkan tidak full kinesthetik, auditory atau visual. Mereka campuran dari 2 atau 3 hal ini gitu ya. Yang terpenting kita bisa memetakan oh berarti siswa saya yang kinesthetik, auditory, visual itu seberapa sih gitu ya. Tapi tidak kemudian Bapak Ibu ini ada yang salah juga ya ketika oh nanti anak saya yang visual berarti ini saya kelompokkan tersendiri. Saya kasih aja video-video untuk dia gitu ya. Kemudian ada kan yang seperti itu ya kinesthetik. Oh kinesthetik berarti nanti kita buat praktik semua gitu ya. Atau auditory, oh saya kasih podcast aja gitu ya. Enggak juga salah ya Bapak Ibu ketika kemudian gaya belajar ini diakomoder seperti itu. Jadi dikelompokkan sesuai dengan pilah-pilahannya. Justru seorang guru yang baik itu bisa memberikan, memfasilitasi semua yang ada di kelas untuk bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Mau dia auditory, kinesthetik maupun visual gitu ya. Nah Bapak Ibu selain mengetahui gaya belajar kita perlu cek dulu ya. Jadi cek ombak nih di awal sebelum memulai pembelajaran. Sebagai guru harus tahu. Ini anak-anak saya siap belum sih belajar gitu ya. Nah untuk mengetahui readiness, kesiapan belajar ini saya menggunakan asesmen awal. Ini saya buat sendiri, ciptaan saya namanya lingkaran pemahaman gitu ya. Jadi asesmen awal itu tidak melulu juga harus tes ya Bapak Ibu. Non-tes juga boleh gitu ya. Pertanyaan lisan juga boleh. Apakah harus selalu pakai Google Form? Enggak juga gitu ya. Nah saya bawa anak-anak keluar dari kelas. Ini masih pagi ya, jadi belum terlalu panas. Nah kemudian mereka melingkar, saya di tengah-tengah. Mana ya saya? Ini nih, saya di tengah. Nah kemudian ketika mereka sudah berada di lapangan, saya memberikan 3 sampai 4 pertanyaan. Pertanyaan ini tentunya untuk mengaitkan apakah seberapa banyak anak-anak yang memang sudah sangat siap belajar di kelas saya. Seberapa banyak yang kurang siap atau bahkan yang sangat tidak siap dalam pembelajaran nantinya. Ketika saya berikan pertanyaan, maka siapapun yang bisa menjawab maju dulu. Ya maju 3 langkah dari posisi semula. Dan saya akan nanya pelan-pelan ke anak-anak tadi. Karena apa? Karena pertanyaan itu kan umum sama semua ya. Jadi kalau dijawab dengan keras nanti temannya yang tinggal maju itu tinggal nyontek. Yang depannya kan dengar gitu ya. Jadi saya tanya pelan-pelan hingga akhirnya yang paling dekat dengan saya inilah siswa tersiap. Siswa saya yang paling siap untuk belajar mengenai materi laju reaksi. Nah ada yang paling siap, ada yang tengah itu kesiapannya menengah. Nah ada yang sangat tidak siap, itu yang sama sekali di paling belakang ya. Yang mereka sama sekali tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Satupun pertanyaan yang saya ajukan. Nah ini dasar sebagai pembentukan kelompok heterogen Bapak-Ibu. Jadi yang paling siap itu saya jadikan ketua-ketua kelompoknya. Waktu itu saya enggak, karena satu kelas SMA itu 36 ya. Biasanya saya membuat enam kelompok, kan nanti bisa enam-enam gitu ya. Itu hanya empat yang sangat siap. Jadi ya empat aja saya buat empat, sisanya kurang dua. Dua orang saya ambilkan dari yang sedang gitu ya. Saya ambilkan jadi ada enam. Nah kemudian di lapisan belakangnya ini ada yang tingkat kesini. Saya minta untuk bergabung terlebih dahulu. Bisa pilih ketua kelompoknya mau yang mana gitu ya. Habis yang sedang kemudian baru yang sangat tidak siap bisa bergabung. Kenapa harus heterogen Bapak-Ibu? Karena yang pertama di dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti ada satu teknik namanya teknik scaffolding. Nah mungkin ini saya karena share screen enggak bisa lihat ya. Mungkin bisa ini dulu ya. Nah Bapak-Ibu saya mau tanya dulu ya. Oke saya stop dulu. Nah siapa kira-kira yang sudah tahu teknik scaffolding? Mungkin bisa angkat tangan ya, raise hand silahkan. Biar bisa interaktif. Tidak ngantuk ya nanti ya. Oke silahkan ada yang sudah tahu teknik scaffolding? Ayo Bapak-Ibu. Bisa raise hand? Oke Butri Suci Handayani. Kita coba buka ya mic-nya ya. Coba mana ya. Saya buka dulu. Bisa teman-teman membantu saya? Mikrofonnya. Ini saya aktifkan. Coba Ibu. Siapa tadi Ibu siapa ya? Lupa. Butri Suci Handayani. Coba. Silahkan dibuka mic-nya. Sudah saya buka. Open mic-nya, Bu. Ya mohon izin saya tidak menyalakan kamera ya, Bu. Salam kenal. Saya Bu Suci. Dan izin juga mungkin berbagi saja. Kalau yang saya ketahui, metode scaffolding itu pokoknya disitu siswa sama guru itu diberikan kesempatan untuk kebebasan untuk berpikir. Kemudian untuk merentukan tujuan sendiri salah satunya. Dan posisi atau peran guru disitu hanya memberikan arahan saja dan dukungan agar apa yang menjadi ide-nya itu terlaksana atau sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu yang saya pahami ya, Bu Yuli. Baik. Terima kasih. Jadi ada yang raise hand. Terima kasih ya, Bu Suci. Ya, sama-sama. Kita kayak, kita kayak ini ya, siswa kita kalau diberi kesempatan jangan hanya satu ya Bapak-Ibu ya. Kasih beberapa kesempatan dan kita tidak boleh ngejud, eh kamu salah, eh kamu. Nah gitu ya. Jadi cek. Tadi ada yang raise hand loh. Coba siapa lagi? Satu lagi atau ya oke. Pak Agus, silahkan Pak Agus. Bisa, open mic. Oke, terima kasih. Tentang scaffolding pembelajaran, menurut saya itu di sini adalah siswa diberi kebebasan berpikir. Menentukan tindakan atau apa dalam pelajaran, tetapi masih dalam aran guru. Jadi anak, misalnya ada suatu materi, kemudian diistirahkan anak atau presentasi atau apa. Tapi di sini guru hanya memberikan bantuan, aran, sehingga pembelajaran itu tetap terarah. Akhirnya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Satu lagi deh, tiga ya Mbak Isna. Saya nanti di stop loh Mbak Isna, jam berapa? Kalau kurang lima menit, dibilang aja ya. Siapa lagi ini? Satu lagi? Ada? Atau gini pertanyaan saya, pernah enggak Bapak Ibu melihat scaffolding? Coba tunjuk, apa ya, bisa beri emoticon deh. Ya, bisa beri emoticon. Pernah lihat scaffolding? Kalau ada di, nah ini Pak Muhammad. Masa cuma satu ya, yang pernah lihat scaffolding ya. Di ini ya, orang membangun gitu ya, Pak Sugianto nih. Orang kayak membuat bangunan, enggak usah bertingkat sih sekarang juga pada pakai scaffolding ya. Untuk kalau sudah agak ke atas gitu. Atau orang mau ngecat gitu ya. Jadi, dari scaffolding. Jadi, untuk scaffolding sendiri sebenarnya itu semacam teknik bantuan ya. Kalau di bangunan tadi kan biar menjangkau yang lebih tinggi. Nah, dalam difrensiasi itu bukan berarti juga ketika kita, ini ya Bapak Ibu. Kita menyampaikan, oh ini ada yang masih perlu, ini ya, masih lower. Kemudian yang menengah, kemudian yang sudah bagus gitu. Tetap nanti ujinya, assessmentnya itu sama. Tujuannya untuk meraih tujuan yang sama. Bukan kemudian, nah ini juga sering salah. Bahwa yang tingkat rendah itu nanti kita beri assessment yang mudah-mudah gitu ya. Yang menengah nanti kita buat juga soal yang menengah. Nah, yang ini ya, yang anak-anak pinter nanti kita kasih assessment yang susah, enggak juga. Karena tujuan dari difrensiasi walaupun berbeda nanti harus tetap ada standar apa ya, mutu yang sama, tujuan pembelajarannya mau apa gitu ya. Jadi, teknik scaffolding ini ditujukan untuk anak-anak kita agar supaya bisa saling membantu. Tidak harus gurunya. Karena kita kalau menghadapi 36, kalau yang kesulitan di kelompoknya itu kan makanya tadi ada heterogen itu ada yang pinter, menengah, dan kurang gitu ya. Nah, yang siswa-siswa pinter di kelompok masing-masing itu bisa membantu. Ketika mungkin kalimat gurunya itu kurang, apa ya, untuk anak-anak itu kadang-kadang gini Bapak Ibu. Ketika saya pernah ngomong nih, di depan kelas gitu ya, ada siswa-siswa yang mungkin sudah paham, tapi ada beberapa yang bisik-bisik sama temennya, maksudnya gimana gitu ya. Ketika saya jelaskan, coba siapa yang belum jelas, saya jelasin lagi. Saya jelasin lagi, dia juga masih kayak mukanya masih agak bingung. Tapi kemudian setelah dijelasin temennya, itu maksudnya gini loh Bu Nesti itu gini, 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 blablabla. Dengan kata-kata dan kalimat versi anak-anak tadi, maka si sampingnya itu manggut-manggut, oh alah maksudnya gitu gitu ya. Jadi terkadang kalimat kita itu kurang dimengerti anak-anak gitu ya. Sementara anak-anak satu dengan lain itu punya kalimat sendiri yang mempermudah mereka untuk membantu memahami apa yang guru ucapkan. Jadi tidak harus loh scaffolding itu dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, bisa oleh teman-teman juga, teman-teman mereka di satu kelompok. Begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Izin share screen kembali. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan tadi sampai di ini. Oke. Sebentar ya. Nah, memang untuk model pembelajaran memang harus ditekankan di awal ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika mau melakukan suatu pembelajaran itu saya mau pakai model yang apa. Kenapa kok harus paham duluan? Karena nanti sintak atau proses pembelajaran kita itu akan mengikuti koridor. Ya, walaupun tidak sakok juga bisa gitu ya, tetapi arah, arahnya mau kemana? Itu jelas gitu ya. Sama seperti ini ya, bedanya PJBL dengan PBL apa sih kan gitu ya. Kalau PJBL itu memang terakhirnya harus ada produk Bapak Ibu. Tapi kalau PBL tidak harus ada produk misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu di PJBL, Seperti saya nanti percobaan, gurunya bahkan sama sekali tidak boleh memberi petunjuk praktiknya gitu ya. Ini ditambah ini, kemudian diapakan, tidak boleh untuk PJBL. Tetapi kalau, waduh siswa saya itu kalau suruh nyari sendiri belum bisa. Oh ya berarti boleh pakai discovery learning gitu ya. Sehingga jelas gitu ya, sintaknya jelas. Termasuk di sini, nah kenapa harus merancang desain proyeknya sendiri? Ya karena saya akan memanfaatkan teknologinya Bapak Ibu. Jadi belajar ID-nya nanti anak-anak bisa mendesain proyeknya pakai akun belajar ID-nya gitu ya. Begitu juga dengan nanti setelah proyek selesai, Nah ini differentiation-nya nanti ada di situ Bapak Ibu. Itu ya, itu tidak harus PJBL ya Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh saja yang saya terapkan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ketika awal memulai pembelajaran, itu pastikan anak-anak tahu ya tujuannya mau ke mana. Yang pertama. Tapi memang untuk anak-anak PAU, TK kan juga tidak bisa sesaklek ini ya. Bapak Ibu mesti sudah melakukan diferensiasi dari jauh-jauh hari sebelum kurikulum Merdeka diterapkan. Saya yakin itu kalau di PAU dan TK gitu ya. Nah, tapi untuk mengulai SD mungkin bisa memberi arahan bahwa nanti kita akan ngapain saja, kemudian tujuannya mau ngapain, kemudian nilainya kita dapatkan saat apa saja. Itu penting gitu ya Bapak Ibu. Sehingga anak-anak kita paham bahwa, oh lingkup pembelajarannya nanti akan sedalam itu gitu ya. Akan dibawa ke mana saja itu tahu. Nah, Bapak Ibu ini adalah upaya saya untuk mendekatkan anak-anak dengan keseharian. Jadi, karena laju reaksi itu ada empat faktor yang mempengaruhi ya. Ada konsentrasi, kemudian ada suhu, kemudian ada luas permukaan bidang sentuh, dan ada katalisator. Bagi yang tidak suka kimia, abaikan saja gitu ya. Nah, maksud saya ada beberapa faktor yang akan kita libatkan dalam keseharian ini. Jadi, mereka kami ajak ke hutan sekolah. Jadi, kebetulan sekolah kami punya hutan sekolah di belakang gitu ya Bapak Ibu. Ini dulu dipakai juga untuk kemah anak-anak. Dan di situ ada sampah-sampah organik. Saya tidak akan menjelaskan ini kamu harus ngapain gitu ya. Tapi saya cukup memperlihatkan ke mereka. Ini lho nak, ini ada sampah organik gitu ya. Nah, sampah organik ini kalian rancang sendiri, kalian upayakan untuk menjadi barang yang berharga, berguna untuk sekolah kita gitu ya. Itu clue pertama. Kemudian mereka saya ajak ke lab komputer. Biasanya untuk menggali apa ya, mereka untuk bisa mengemukakan, mungkin di mute dulu ya Mbak Isna atau teman-teman kohos yang lain. Biar supaya tidak ada suara bocor gitu ya. Jadi, ketika anak-anak kita itu inginnya guru kan bisa menuangkan ide dan gagasan. Tidak semudah itu buat anak-anak kita. Karena jujur, anak-anak kita ya, anak-anak di Indonesia itu kan ketika Bapak Ibu tanya, misalnya, kamu kenapa sekolah di SMA, kenapa enggak SMK. Kita kan berharapnya dia menjawab pakai lima kalimat gitu ya. Tapi ternyata enggak, anak-anak kita itu menjawabnya kadang-kadang cuma ya karena pengen saja Bu, itu. Jadi, cuma simple atau kadang cuma menjawab karena orang tua saya sih yang pengen saya SMA, misalnya gitu ya. Nah, mereka itu kadang kita mengharapkan lima kalimat atau bahkan satu paragraf gitu ya. Tapi mereka menjawabnya sangat simple. Nah, untuk menggali potensi mereka agar bisa menyusun apa yang harus mereka lakukan, gitu ya, ide dan gagasannya, mereka kita terapkan literasi digital di lab komputer. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu mereka baru kita ajak untuk berkolaborasi, ini namanya menggunakan Google Jamboard ya. Sampai hari ini masih aktif ya Bapak Ibu. Jadi, kabarnya tahun lalu, tahun 2024 itu mau dihilangkan Google Jamboard-nya, tapi masih bisa kok, terakhir saya gunakan untuk materi yang semester ini masih bisa. Nah, Google Jamboard itu semacam ini ya Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu di sini sudah pakai juga ya. Jadi, ini masuknya menggunakan akun Belajar ID anak-anak yang sudah kita bagikan. Kemudian memang kelompoknya, ini ya satu baris ini satu kelompok Bapak Ibu sebenarnya ya. Bu Yuli. Kelompoknya, oh iya, gimana? Bu Yuli, maaf, PPT-nya enggak tampil. Oh gitu? Oh oke, sebentar ya. Sebentar. Oh dari tadi ya berarti ya? Iya. Oh alah. Saya mohon diingatkan ya Mbak Isna ya. Karena tidak tampilkan Bapak Ibu yang lain tidak bisa ini ya, tidak bisa merespon ya. Oke. Makasih Pak Iwan ya? Iya. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu, mungkin sekilas. Nah, dari mulai yang ini ya. Tadi yang ini ya. Oke. Jadi, tadi harus memberi tujuan pembelajaran, lingkupnya sampai mana, sampai penilainya nanti apa saja sih nak. Itu harus kita jabarkan juga, biar anak-anak siap gitu ya. Lalu ini yang saya maksudkan tadi di hutan sekolah ya. Masih belum tampil Bu. Oh masih belum? Oke. Atau saya stop dulu ya. Sebentar. Saya share sekali lagi, coba. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Oke. Nah, saya coba presentkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Tadi biasanya kalau kita lanjut itu tidak kelihatan kan sudah tampil atau belum. Mohon teman-teman mengingatkan. Terima kasih. Jadi, ini yang tadi ya menyampaikan tujuan, lingkupnya gitu ya. Lalu di sini di hutan sekolah gitu ya. Kemudian literasi digital gitu ya. Nah, yang sekarang ini pas tadi yang saya bilang terakhir. Ini kolaborasi menggunakan Google Jamboard. Tentu saja maksudnya menggunakan akun belajar ID anak-anak. Jadi ya Bapak Ibu. Satu baris. Ini satu kelompok ya Bapak Ibu. Jadi, enam orang, enam orang gitu ya. Ya, mestinya juga kenapa harus di lab komputer. Bisa enggak Jamboard ini dipakai di HP? Bisa gitu ya. Cuman anak-anak kami itu kadang-kadang HP-nya itu enggak ada ininya ya. Kuotanya gitu ya. Sehingga memang saya ajak saja ke lab komputer yang aman lah. Ibaratnya nanti jaringannya juga bagus gitu. Nah, di sini mereka akan mengolah ide dan gagasan setelah literasi tadi ya. Jadi, mereka menyusun cara mengolah sampahnya ini ya. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan ya hasilnya seperti apa gitu ya. Kemudian, jangan lupa selalu mempresentasikan. Jadi, kalau dilihat ini difrensiasi proses itu tergantung kecepatannya ya. Tergantung kelompok masing-masing. Kemudian, prosesnya itu kan ada yang literasi digital menggunakan apa ya. Ada yang langsung pakai HP, ada yang langsung di situ gitu ya. Yang jelas, difrensiasi proses itu proses bagaimana mereka merangkai gitu ya. Ide dan gagasan dari satu kelompok tadi. Nah, ini makanya yang di sebelah kiri dan kanan sama. Karena ini satu baris itu satu kelompok gitu ya. Itu ada yang cepat, ada yang lambat. Itulah difrensiasi proses yang patut kita hargai gitu ya. Dan jangan lupa setelah menghasilkan suatu, tentu saja ini juga difrensiasi produk Bapak Ibu. Walaupun pakai Google Jamboard, walaupun sama gitu ya. Tapi produk yang dihasilkan anak-anak ini akan berbeda-beda dari kelompok satu dengan yang lain. Mungkin nanti bisa terakhir saya tunjukkan gitu ya. Dan jangan lupa selalu aja anak untuk mempresentasikan apa yang mengomunikasikan hasil. Kenapa? Karena lewat hal ini mereka akan mendapatkan masukan dari kelompok lain. Loh, kamu kok kayak gitu misalnya ya. Apakah itu bisa dilakukan gitu ya. Itu akan mendapatkan masukan dari kelompok lain sehingga memperkaya atau memperbaiki. Mungkin bisa jadi itu menjadi perbaikan untuk masing-masing kelompok agar nantinya setelahnya ini kan mereka melaksanakan apa yang sudah dituliskan di dalam ide dan gagasan mereka untuk mengolah sampah. Nah, ini mulai mereka melaksanakan pengolahan sampah masing-masing kelompok dan sebenarnya di dalam ide mereka itu ada yang sampahnya ditumbu, ada yang digunting, ada yang macam-macam nih Bapak-Ibu ya. Cuma kita punya fasilitas tapi biarkan saja mereka mau mengolah sampah pakai apa karena di situ faktor yang mempengaruhi adalah luas permukaan bidang sentuh. Nah, itu ada yang sampah daun utuh, ada yang sudah dicacah gitu ya. Nah, kita kemudian kenalkan dengan fasilitas sekolah ini ada mesin pencacah sampah gitu ya. Nah, mereka mulai mencacah sampah kemudian membuat ini ya, membuat sampah tadi dan dimasukkan di sini ya, di dalam komposter. Nah, ini yang masih ke bagian komposter ya, yang nggak ke bagian komposter mereka kita arahkan ke tempat lain ya. Ada lagi ini tempat-tempat semacam galon bekas gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Jadi, pengamatannya lumayan lama ini Bapak-Ibu selama 6 minggu karena sampah kan tidak bisa terbentuk serta merta 2-3 hari gitu ya. Mereka dalam pengamatannya ini kan bisa jadi, ini juga diferensiasi proses ada mereka yang mungkin bisa seminggu 2 kali itu proses mengamatinya, kemudian dimasukkan di dalam setelahnya ini kita pakai Google Sites gitu Bapak-Ibu. Nah, ini kolaborasi dalam Google Sites mungkin nanti di akhir bisa saya berikan seperti apa sih kolaborasi anak-anak baik jembot maupun Google Sites gitu ya. Nah, di sini ya Google Sites-nya ini akhirnya juga dipresentasikan ya produknya seperti apa dan kenapa kita pakai Google Sites Bapak-Ibu? Karena Google Sites itu website sederhana yang anak-anak mudah untuk ngisi ya. Kalau ada yang berkata, nah itu kan untuk jenjang SMA gitu ya. Saya rasa untuk sampai SMP masih bisa ya mudah ya. Kecuali nanti SD dan Pauteka tidak saya sarankan ya tentu saja nanti bisa pakai cara yang lain gitu ya. Jadi, alternatifnya nanti selalu ada gitu ya. Bapak-Ibu kalau untuk jenjang SMP SMA, Google Sites ini hanya tinggal insert aja diambil fotonya asal ada di komputer. Atau kalau punya di HP gitu bisa dipindah gitu ya. Seperti itu, sederhana gitu ya. Nanti tentang Google Sites ini akan ada BIMTEK khusus ya. Pemanfaatan akun belajar ID nanti kita akan adakan. Ya, yang BIMTEK itu yang poinnya 8 ya Bapak-Ibu. Kita akan fasilitasi ya bagaimana tadi pakai Google Jamboard, bagaimana pakai Google Sites gitu ya. Dan sebenarnya di luar ekspektasi saya ya ketika saya mengajukan pertanyaan itu ternyata siswanya jadi aktif gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang hal ini menjadi suatu kelegaan buat saya. Bahwa ternyata enggak sia-sia kalau memang mau mulai suatu yang baru itu masih gamang kan kalau di awal ya. Berhasil apa enggak gitu ya. Tapi ya kalau kita enggak mencoba kita enggak akan bisa tahu Bapak-Ibu gitu ya. Dan ini terakhir pakai Google Jamboard kembali saya biasanya kan refleksi ya Bapak-Ibu. Refleksi siapa yang suka, siapa yang tidak suka. Cuman karena gurunya masih di ruangan itu mungkin juga takut ya sama gurunya ya. Mending saya berbaris di tempat yang suka gitu ya. Yang suka warnanya biru. Ini biru apa sih ya? Biru ini ya telur asin ya. Hijau ya berarti ya. Yang tidak suka oran. Eh enggak ada satu pun yang tidak suka. Mungkin takut juga sih sama gurunya ya. Wong Buna sih masih di ruangan juga gitu ya. Tapi lepas dari itu Bapak-Ibu saya cukup melihat apa ya. Apresiasi di wajah mereka itu senang gitu ya terhadap pelajaran interaktif yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Begitu. Nah dari hal itu, itu memberikan satu masukan awal buat saya untuk dilaksanakan PTK waktu itu ya. Jadi penelitian tindakan kelas ini ya dari keterampilan kolaborasinya. Siklus pertama itu yang pink ya. Tapi ada perubahan yang signifikan gitu ya. Tapi ada perubahan yang signifikan gitu ya. Lalu untuk hasil belajar peserta didiknya, ini siklus pertama ya. Ini yang sebelah kiri, siklus kedua yang di sebelah kanan ya. Ketuntasan klasikalnya lumayan tinggi gitu ya. Nah kemudian diseminasinya ini sudah saya berikan beberapa gitu ya Bapak-Ibu ya. Pertama di sekolah saya sendiri sudah pernah sih ya. Dan sekolah-sekolah yang lain di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga pernah juga diundang praktisi mengajar ya program magister dan doktoral jurusan pendidikan kimia di Universitas Negeri Yogyakarta memenuhi undangan Profesor Dr. Eli Rohai TMSI. Dan pernah juga diundang dalam guest lecture mata kuliah kurikulum program magister jurusan pendidikan kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Ini saya memenuhi undangan Profesor Aka Projo Santoso PhD. Dan dari berbagi praktik baik tadi alhamdulillah sebenarnya saya banyak belajar juga dari Bapak-Ibu guru yang ada baik itu secara online maupun secara offline gitu ya. Dan secara tidak sengaja Bapak-Ibu sebenarnya ini saya pakai videonya itu sebenarnya untuk narasumber berbagi praktik baik ya. Jadi bukan saya tujukan untuk apresiasi GTK sebenarnya cuman karena kan kemarin diundang oleh Balai Dikmen itu yang SMA itu masih sedikit kita diundang ke Balai Dikmen. Udah lah ikut aja gitu ya. Kemudian saya itu punya video tapi videonya sebagai narasumber berbagi praktik baik Pak. Bukan yang saya tujukan untuk apresiasi GTK sih enggak apa-apa gitu ya. Ikutin aja gitu ya. Jadi enggak sengaja alhamdulillah terbaik kedua Bapak-Ibu ya. Kategori GTK inovatif guru SMA pada apresiasi guru dan tenaga kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun kemarin gitu ya. Lumayan ya. Kemudian nah ini saya kembangkan juga di materi lain ya di sistem koloid itu sudah terbit ya Jurnal Sinta 2 sih ya bersama Prof Endang Wijayanti ini dosen pembimbing saya tesis. Ini terbit Desember kemarin ya 2023 Bapak-Ibu ya. Lalu juga PTK yang sudah saya lakukan kayaknya sayang untuk tidak ditindaklanjuti ya. Jadi saya lanjutkan lagi dengan penelitian tesis saya ya. Ini pengaruh PGBL bermuatan diferensiasi lagi terhadap keterampilan kolaborasi dan hasil belajar kognitif. Saya tetap pakai materi laju reaksi ya. Dan Desember kemarin sudah selesai Alhamdulillah sudah olah data dan di situ dari hasil belajar maupun keterampilan kolaborasi saya bandingkan dengan kelas kontrol saya yang tidak jauh-jauh amat dari PGBL itu saya pakai discovery learning gitu ya. Ternyata signifikan kecuali pertemuan keempat. Nah kalau saya tahu ini pertemuan keempat kok bisa tidak berbeda secara signifikan. Ternyata pas pertemuan keempat itu keternya sama. Jadi hanya memecahkan persoalan suhu yang itu ngitung saja gitu ya. Bukan terkait dengan proyek based learningnya bermuatan diferensiasi. Jadi saya agak berlega hati kenapa ya pertemuan keempat tidak berbeda dengan kelas kontrol antara kelas eksperimen sudah terpecahkan. Dilihat dari RPP-nya karena ini masih kelas 11 kami belum kurikulum merdeka ya Bapak-Ibu yang kurikulum merdeka baru fase E saja kelas 10 gitu. Begitu Bapak-Ibu terima kasih untuk sharingnya ya seperti itu. Nah kemudian saya mungkin bisa berikan, masih ada waktu enggak Mbak Isnah? Saya berikan contoh seperti apa sih kolaborasi anak-anak gitu ya. Masih nanti kita tanya jawab jam 20.30 ya. Oke, jadi masih ada waktu Bapak-Ibu. Saya ingin menunjukkan seperti apa sih Google Jamboard dengan anak-anak tadi ya. Jadi masih bisa dipakai ya Bapak-Ibu. Tahun kemarin saya agak was-was ini tahun 2024 mau tidak aktif ya Jamboard-nya. Tapi Alhamdulillah masih bisa ya. Oke, seperti ini Bapak-Ibu kolaborasi menggunakan Google Jamboard. Kalau Bapak-Ibu bisa ini ya, bisa lakukan bersama anak-anak ini luar biasa kok ya. Jadi mereka bisa aktif. Saya contohkan dari kelas ini dulu ya, IPA 1 dulu ya. Gini nih. Nah kelas eksperimen saya IPA 1 dan IPA 3 ya. Kelas kontrolnya itu IPA 2 dan IPA 4. Mungkin bisa saya ini ya. Seperti ini Bapak-Ibu. Ini halaman depan saja kita yang pakai ya. Kita yang buat untuk masternya. Halaman selanjutnya anak-anak yang ngisi. Nah seperti ini. Ini si kelompok Neptunus gitu ya. Seperti ini. Mereka melakukan, ini pengaruh konsentrasi gitu ya. Pengaruh konsentrasi seperti ini mereka menyusun apa. Jadi kalau PJBL itu anak-anak yang merencanakan sendiri. Nih, seperti ini dan seterusnya. Coba kita lihat di kelompok lain. Mungkin bisa di mute ya teman-teman. Kelompok 2 Saturnus. Oh ternyata beda banget kan ya Bapak-Ibu. Nih, seperti ini mereka. Ini si Saturnus ya. Kemudian kelompok lain. Ini Merkurius juga sudah sangat berbeda. Dari katalisnya juga beda. Dari prosesnya juga beda. Penampakannya juga beda. Ini diferensiasi produk beda. Proses juga berbeda gitu ya. Itu salah satu contoh untuk Google Jemport ya. Apalagi di yang lain ya. Kalau yang sites ya. Google sitesnya seperti ini Bapak-Ibu. Kolaborasinya. Jadi kalau Google sites memang agak berbeda ya. Caranya kalau untuk yang Jemport tadi kita cukup share gitu ya. Nah kemudian misalnya anyone with the link editor. Gitu ya bisa ya. Tapi kalau Google sites. Nah ini anak-anak kita undang pakai akunnya ya. Ke kelas ini ya. Ke Google sitesnya. Coba kita cek ya. Ini. Siapa yang saya libatkan di sini. Coba. Kelihatan Mbak Isna? Kelihatan Mbak. Nah ini ada yang pakai belajar ID. Ada yang pakai Gmail pribadi gitu ya. Waktu itu ada yang sudah diaktifasi ada yang belum. Jadi tidak apa-apa gitu ya. Ada yang belum dapat ya kita pakai. Berarti kalau pakai Gmail juga bisa. Tapi saya sarankan karena akun belajar ID itu kan ini ya Bapak-Ibu. Drive-nya itu lumayan besar ya untuk anak-anak. Jadi pakai saja akun belajar ID. Nah seperti ini Bapak-Ibu. Kelompok Neptunus yang tadi ya. Jadi di sini mereka akan membuat semacam report harian. Ya mingguan lah. Yang pertama apa saja yang harus mereka lakukan. Yang pertama ini kalau pengaruh konsentrasi. Nah pengaruh konsentrasi tadi sudah membuat rancangan. Ya cara muji pengaruh konsentrasi. Siapkan alat bahan, masukkan blablabla dan seterusnya. Langkah percobaannya mereka harus foto gitu kan ya. Kemudian hasil percobaannya seperti ini. Mereka harus menyimpulkan. Apakah sama dengan yang lain? Tentu saja nanti sangat berbeda dengan kelompok lain. Karena rancangan percobaannya juga sendiri-sendiri gitu ya Bapak-Ibu. Lalu pengaruh suhu. Nah pengaruh suhunya seperti ini. Mereka merancang sendiri. Tuangkan HCL dan seterusnya. Ini dirancang sendiri, dilakukan sendiri dan ripot gitu ya. Disimpulkan. Kemudian pengaruh apa lagi? Ada empat sih Bapak-Ibu. Luas permukaan. Itu yang pakai pengolahan sampah tadi. Masih kelihatan ya Mbak Isna ya? Masih, aman. Oke, aman. Nah ini kan pertama dia bilang sobek-sobek gitu ya Bapak-Ibu. Padahal kita punya, memang belum saya kenalkan sih Bapak-Ibu ya. Penjajah sampah gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. Nah ini yang tidak kebagian ini ya. Komposter ya. Dia memotong bekas galon gitu ya. Nah kemudian pengamatannya ini. Minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya. Diamati sampai minggu ke-6. Sehingga disimpulkan. Mereka sendirinya akan menyimpulkan. Kemudian satu lagi pengaruh yang terakhir adalah katalisator. Nah ini yang membuat sangat difrensiasi di katalisatornya akan sangat berbeda Bapak-Ibu. Kalau untuk kelompok ini dia menggunakan, apa ya katalisatornya. Kita coba cek ya, ragi. Ada juga kelompok lain yang menggunakan kompos yang sudah jadi. Ada juga kelompok lain yang menggunakan air cucian beras. Ada kelompok lain yang menggunakan tomat busuk. Nah lucunya yang pakai tomat busuk ini Bapak-Ibu. Di minggu ke-2 itu tomatnya, biji-biji tomatnya bermunculan. Jadi kayak pada tumbuh gitu karena si sampahnya kan lembab gitu ya. Jadi menjadi malah jadi kayak tumbuhan tomat gitu ya di sampahnya tadi gitu ya. Jadi agak lucu juga ini ya. Nah seperti ini dan seterusnya. Kemudian, nah ini pakai air lagi ya yang saya contohkan. Ini untuk IPA-1. IPA-3 juga seperti itu Bapak-Ibu. Jadi memang ini saya membuat, silahkan membuat kelompok pakai nama apa gitu ya. Mereka yang menentukan sendiri. Kami pakai nama planet gitu ya. Sementara IPA-3 mereka pakai nama buah gitu ya. Ada yang durian Belanda, cherry, jambu monyet, koko melon, pakel, jambu gitu ya. Kenapa kita pilih ini Bapak-Ibu? Karena nanti ini bisa kita publish ya. Ketika sudah selesai kita publish dan siapa yang akan bisa menyaksikan karya-karya mereka, orang-orang di seluruh dunia bisa menyaksikan. Jadi tidak hanya gurunya, tidak hanya temannya, tidak hanya orang tuanya, bahkan siapapun di dunia bisa menyaksikan. Nah wujudnya nanti seperti ini Bapak-Ibu ya. Kalau dilihat dari HP itu akan seperti ini, kalau dari tablet akan lebih besar seperti ini, dan kalau dari laptop lebih besar lagi. Nah seperti itu Bapak-Ibu, kenapa kok pakai Google ini ya, sites gitu ya. Karena nanti bisa kita publish gitu ya. Karena ini tidak ada pembaharuan, sudah kita publish juga, maka tidak akan ada perubahan. Nah mungkin seperti itu, masih pukul 20.22, tidak apa-apa ya. Nanti bisa ini ya, bisa lebih banyak ke pertanyaannya dipersilahkan gitu ya. Itu mungkin kita langsung lanjutkan ke pertanyaan, saya berikan ke Mbak Isnah, mau dipandu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Masih mute Mbak Isnah. Nah, terima kasih Ibu Yuli atas pemaparan praktik baiknya yang sangat luar biasa. Sudah dipraktikkan, bahkan penelitiannya sudah terbit artikel jurnal Sinta 2. Sudah selesai juga tesis untuk pengambilan datanya. Dan jempol, jempol berapa ya? Ini jempol empat maju semua ini. Maaf minta Bapak-Ibu berikan reaksinya, log jempol kepada Bu Yuli. Sebagai ucapan, terima kasih sudah berbagi praktik baiknya pada malam hari ini. Nah, untuk sesi tanya-jawab ini nanti kami buka sampai full ya, pukul 21.00. Nah, untuk yang mau menanyakan link presensi, nanti akan kami share. Menjelang acara selesai dan akan kami tutup begitu acara selesai, link presensi juga akan ditutup. Nah, Bapak-Ibu yang belum melakukan screenshot bukti keikut sertaan pada webinar pada malam hari ini, monggo bisa screenshot di awal, di akhir. Dan untuk yang mau bertanya bisa, ini chatnya sudah diaktifkan ya, Bu Yulia. Bisa melalui chat atau juga bisa langsung raise hand, monggo Bapak-Ibu dibuka untuk sesi tanya-jawab yang pertama. Ini sudah ada dua ini yang present, ada Bapak Uji Sunarto dan Ibu Eska Mawati, monggo Bapak Uji Sunarto untuk membuka mic-nya. Silahkan. Atau sambil menunggu, kayaknya ada yang tanya nih, Bu. Oh, silahkan. Oh. Mau yang mana dulu? Tertekan ya. Oh, ya. Tertekan, monggo. Ini ada Ibu Sri Mulati tertekan juga atau mau bertanya ini Ibu Sri Mulati dan Ibu Eska Mawati? Oh, ini ada pertanyaan di chat, Bu. Di chat dulu aja ya. Apa perbedaan dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen? Ini untuk penelitiannya tadi ya, yang. Mungkin dari Bu Nur Indah dulu ya, Mbak Isna ya. Karena yang Bu Nur Indah yang tanya duluan ya. Oh, iya, monggo-monggo. Oh, iya, betul. Ini dari pengantar materi pembelajaran, kemudian dilanjutkan diskusi dan presentasi membutuhkan berapa jam pelajaran. Apakah 90 menit cukup? Begitu ya. Nah, Bu Nur Indah, untuk yang ini kan ada dua macam ya. Saya melaksanakannya itu yang PTK atau yang tesis. Nah, kalau yang PTK itu tadi dari yang di lapangan ya. Di lapangan itu asesmen awal tadi untuk mengetahui readiness. Kemudian saya sambung masuk kelas itu habis readiness tadi kan langsung dibentuk kelompok di lapangan ya, Bu Nur Indah. Masuk ke kelas itu menyampaikan tujuan pembelajaran lingkupnya, kemudian saya bawa ke hutan sekolah. Itu masih cukup ya. Masih cukup sampai situ masuk ke ini. Nah, ketika sudah masuk ke lab komputer itu habis di literasi digital. Jadi, kemudian kan ketika mau nyusun ide dan gagasan, kita tugaskan saja literasi digitalnya dilanjutkan. Besok kita ketemu lagi di lab komputer untuk mengerjakan Google Jamboard bareng-bareng gitu ya. Tapi anak-anak sudah mengantongi apa yang akan dilakukan gitu ya. Kalau saya lihat, anak-anak itu kebanyakan melihatnya dari YouTube. Karena memang sekarang itu kan YouTube itu sudah luar biasa banyak ya resource ilmunya itu ya. Mau orang yang tidak pernah bisa bongkar motor saja mungkin bisa ya. Menjadi montir untuk motornya sendiri atau mobilnya sendiri gitu ya. Kalau telaten gitu ya. Nah, itu Bu Nur Indah ya. Jadi, nanti sangat fleksibel ya Bu Nur Indah. Apalagi ketika itu diterapkan di kurikulum merdeka. Nah, karena kurikulum merdeka sendiri materinya untuk kimia itu jadi lebih sedikit. Sehingga kita bisa memperdalam satu bab itu bisa pakai proyek enak banget. Ini Bu Nur Indah ya. Tapi untuk tesis saya, nah tesis saya itu yang pertemuan pertama kan saya harus pre-test ya. Maka itu hanya sampai di, karena pre-test sendiri saya membutuhkan waktu 30 menit ya. Jadi, hanya untuk pre-test sama menyampaikan tentang pengertian ini ya. Menggali tentang pengertian laju reaksi sama teori tumbukan itu saja. Untuk yang tesis ya. Sementara untuk yang Bu Sri Rumantini ya. Eh, mana ya tadi ya? Oh, perbedaan tadi ya Mbak Isna ya? Yang ditanyakan Bu Ika ternyata. Perbedaan ruangan, ekserimen, dan kontrol. Kalau Bapak Ibu PTK, ya memang sih saat ini PTK sudah tidak lagi menjadi seperti penentu ketika kita berada di era kemarin ya. Kalau mau dari 3D ke 4A harus satu PTK kan gitu ya. Nggak harus PTK sih penelitian yang penting ya. Tapi biasanya daerah tertentu itu wajib PTK gitu kan ya. Nah, untuk PTK ya, ini memang tidak ada kelas eksperimen, kelas kontrol gitu ya. Kenapa saya pakai eksperimen dan kontrol? Nah, itu untuk tesis saya Ibu. Jadi, bedanya yang pertama pastikan bahwa semua kelas yang kita pakai, saya memakai 4 kelas itu harus teruji homogenitasnya. Nah, pakai nilai apa? Nah, nilai yang saya pakai itu menggunakan nilai di sebelumnya, materi sebelumnya. Jadi, karena laju reaksi itu materi yang ketiga, maka kita bisa pakai materi di sebelumnya atau PTS juga boleh gitu ya. Pastikan bahwa 4 kelas yang memang kita uji itu hampir sama pencapaiannya, homogenitasnya tercapai. Baru kita bisa memilih kelas eksperimen, karena saya menggunakan 4 kelas ya. Dua kelas eksperimen dan dua kelas kontrol gitu ya. Nah, bedanya kalau saya ingin meneliti tentang PJBL berdiferensiasi, berarti itu harus saya terapkan di kelas eksperimen saya. Sementara kelas kontrol, sebenarnya saya pengen kelas kontrol itu saya pakai direct instruction. Itu pembelajaran yang tradisional gitu loh. Siapa tadi? Bu Wika, tapi sama dosen pembimbing saya, itu dinyatakan kalau pakai direct instruction itu nggak boleh lagi, karena kurikulum sebelum kurikulum merdeka itu kan kurikulum 13. Itu tidak boleh lagi menerapkan direct instruction. Paling tidak ibu harus menerapkan discovery learning. Oh, baik saya pakai kelas kontrol saya discovery learning. Jadi, seperti itu ya Bu Wika. Masih ada pertanyaan yang lain atau langsung ini Mbak Isna? Yang di, yang Raisen nggak ada ya? Nggak ada, coba saya buka yang ini. Sebenarnya banyak sini ya, yang Pak Uji Sunarto ini yang tadi kepencet. Banyak Bu yang Raisen. Iya, ini banyak ini yang Raisen. Silahkan, mulai dari siapa duluan ini? Moderator, mbak Uji Sunarto. Ini tadi yang dari awal itu Bu Srimulati sama Bu Eska Mawati kepencet ya. Oh, Bu Srimulati? Oh, kepencet ya. Kita turunkan ya. Bu Eska Mawati? Kepencet juga? Bu Amelia? Ya. Ya. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk pertanyaan. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah, karena saya guru sosiologi, Jadi, kalau misalnya proyek yang selama ini saya jalankan itu hanya proyek sederhana. Misalnya, mengintruksikan siswa untuk melakukan penelitian sederhana, yaitu melakukan wawancara dengan tema-tema tertentu. Misalnya, untuk kelas 12 seperti tema perubahan sosial. Nah, perubahan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya selama misalnya 3 tahun kebelakang. Nah, apakah itu juga bisa termasuk PJ, apa tadi? PJBL, proyek biselaneng ibu. Ya. Karena kan itu hanya penelitian sederhana ya, dan juga kalau yang selama ini bentuk proyeknya hanyalah laporan sederhana juga yang dikumpulkan berupa powerpoint yang dipresentasikan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amelia. Langsung saja ya Mbak Isna ya. Saya mau tanya soalnya si Ibu Amelia ya. Ibu Amelia untuk PJBL itu kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah siswa kita itu menentukan langkahnya sendiri. Apakah itu dilakukan oleh anak-anak ibu di sekolah. Yang kedua, apakah terakhir ada produk. Tadi ada laporan kan, ya walaupun sederhana. Itu tidak masalah, itu sudah dianggap produk. Nah, yang sebelumnya, langkah sebelumnya untuk treatment yang dilakukan oleh anak-anak, apakah mereka membuat langkah sendiri atau Ibu Amelia yang memberitahu, kamu harus ini, ini, lanjutin ini, gitu. Itu bagaimana Ibu Amelia? Kalau selama ini saya yang mengarahkan. Berarti masih ada kalau di kimia itu langkah percobaan, gitu ya. Satu, tambahkan HCL pada ini, gitu ya. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu bisa dikatakan itu pakai discovery learning, Ibu. Kalau PJBL, berarti ketika ada kasus, misalnya ya. Sekarang kan Mara kemarin luar biasa ya di daerah Bandung. Ini ada yang dari Bandung? Di daerah kos-kosan di Bandung, ternyata didapati ada beberapa, agak banyak, gitu ya. Yang saya baca ya, ini terkena HIV AIDS, gitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Bisa loh anak-anak kita meneliti, ya memang ini agak riskan ya. Tapi yang ada kaitannya dengan mungkin kalau anak-anak sekarang itu pola apa ya, pergaulan gitu ya. Mungkin di sosiologi itu sangat penting ya, Bu Amelia ya. Bisa ya, interaksi sosial seperti itu. Boleh loh meneliti di sekolah masing-masing. Tapi kita sebagai guru, gak usah kasih langkah-langkahnya. Biarkan mereka mungkin untuk bisa menentukan langkah memang agak sulit ya untuk pemula anak-anak, kan gitu ya. Tetapi sebagai guru kita bisa ngasih pertanyaan pemantik, gitu ya. Sehingga mereka terdorong habis ini mau ngapain, gitu ya. Kadang-kadang saya juga ditanya tuh di lab, gitu ya. Padahal PJBL loh, sudah saya suruh untuk merancang sendiri. Itu pas percobaan juga tanya, ini terus fungsinya ini buat apa, Bu? Nah kan yang nyusun idenya mereka, malah tanya ke saya, gitu ya. Ya gak apa-apa sih, kita maklumi ya. Mungkin karena PJBL juga baru ya untuk anak-anak juga. Gitu ya, Bu Amelia. Ya, terima kasih. Sama-sama, semangat Ibu. Silahkan yang ngerasain dulu, Mbak Isnah. Dipersilahkan. Ini berikutnya ada Bu Endang. Bu Endang, silahkan. Atau hanya kepencet? Pencet cuma. Oke, Pak Agus ya, tanya ya setelahnya ya. Ya, si Agus. Pak Agus. Agus, silahkan. Oke, terima kasih. Untuk kesempatannya berkata pada saya. Oke, untuk deskolasi yang selama ini atau yang kami dapatkan dari semua GIMTEK, maaf, itu selalu contohnya hanya IPA dan matematika. Khusus untuk bahasa, kayaknya belum pernah dapat. Khusus untuk deskolasi ini, misalnya untuk bahasa itu bagaimana. Kalau saya, saya terima itu yang saya pahami. Misalnya proyek itu kalau bahasa, saya ngajar di kelas 9 ya, Bu. Itu paling-paling kalau disini-ini menek. Tapi kalau repot, kayaknya belum mampu untuk anak-anak. ada beberapa yang kurang bisa saya tangkap. Ini Bu Lastri soalnya ya, agak ini ya, bojar. Tapi gini, Pak. Pak Agus Rinto ini guru bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris. Jadi gini, Pak. Ketika diferensiasi di bahasa Inggris, itu misalnya tentang reading. Pembelajarannya anak-anak untuk membaca. Pastikan mereka membaca apa yang bisa cari bahan reading yang disukai yang berbahasa Inggris. Misalnya, Bapak mengarahkannya ke pakai Google Scholar gitu ya. Sudah pernah memanfaatkan Google Scholar, Pak? Pak pakai akun belajar.id, Bapak? Belum pernah. Oh iya, mungkin bisa saya tunjukkan di sini ya. Sudah kelihatan, Pak Isna? Belum. Belum. Oh iya, ini sekedar informasi, Ibu. Karena banyaknya pertanyaan. Jadi, saya kumpulkan di link spreadsheet ya. Nanti untuk yang tidak terjawab langsung. Pada saat webinar ini nanti bisa disimak berikutnya. Karena di YouTube juga banyak sekali pertanyaan ini. Oke. Ya, nanti kita share di grup WA ini ya, komunitas ya. Jawaban saya yang belum terjawab ya. Sudah kelihatan? Mbak Isna? Sudah. Sudah, oke. Ketikkan saja Google Scholar, Pak. Ya, di sini. Klik saja di situ. Nah, di sini ada Google Scholar ini. Biasanya, anak-anak, kita beri kesempatan untuk literasi apapun. Berbahasa Inggris juga boleh. Ini banyak sekali bahan-bahan literasi berbahasa Inggris ya. Nah, silakan anak-anak diminta ngetikan saja. Kemudian sesuai minat. Nah, ini sudah diferensiasi, Bapak. Jadi, bahan yang mereka baca, yang mereka gunakan itu kan minat masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian, dari bahan bacaan tadi, Bapak bisa mau diapakan gitu ya. Nah, misalnya Bapak pengen anak-anak membuat resume tentang reading yang mereka lakukan gitu ya. Langsung di resume dalam tetap bahasa Inggris atau mau dicari kalimat utama di dalam paragraf atau yang lain gitu ya. Nah, atau membuat pertanyaan dari bahan reading yang mereka gunakan ya. Itu kalau mau diferensiasi produk, pertanyaannya bisa anak-anak masukkan, mau dikanfa boleh. Itu diferensiasi produk gitu ya. Mau di word boleh, mau di misalnya dalam video gitu ya. Video kemudian diunggah di YouTube atau diunggah misalnya di Instagram atau mereka malah live IG. Nah, itu kan sangat ini ya, anak-anak sekarang kan sangat modern ya, sudah mengenal sosial media. Nah, itu juga salah satu upaya untuk bersosial media dengan bijak gitu ya. Tidak melulu kita itu mengupload ke sosial media yang hura-hura, tapi pengetahuan, pengenalan tentang reading tadi, boleh Bapak Agus Rinto sampaikan di situ. Itu sudah dua ya. Jadi, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Gitu Pak Agus. Mudah-mudahan menjawabnya. Terima kasih untuk tambahan gitu ya. Iya. Selama ini, saya misalnya yang belum lama ini kan saya muter sebuah film. Judulnya Moana. Nah, itu untuk anak-anak itu saya minta untuk membuat sinopsis dan mendeskripsikan tokoh utama. Nah, yang jadi masalah adalah anak-anak itu nanti browsing, Bu. Sehingga ada beberapa anak yang sama untuk deskriptifnya, deskripsinya, dan untuk sinopsinya ya banyak yang sama, karena mereka browsing. Tidak bisa, kata-kata tidak menyusun sendiri, itu yang jadi kendala. Terima kasih. Baik, Pak Agus memang karena anak-anak sekarang itu luar biasa ya. Kalau pakai teknologi AI juga kan gitu ya. Jadi, memang diwaspadai bagaimana caranya biar mereka bekerja sendiri-sendiri. Gitu ya, Pak Agus. Terima kasih. Masih ada yang Raishan? Silahkan, Mbak Isna. Kayaknya ini Bu Winih ya? Bapak, Bu. Oh, Bapak. Silahkan. Mohon maaf. Baik, terima kasih, Bu Yuli. Saya kira Bu sangat menguasai materi yang Bu sampaikan. Saya mengajar di SMK, Bu. Oke, Bapak. Jurusan apa, Pak? Yang diajar, mata pelajarannya? Listrik. Oh, listrik. Iya. Dari terminologi guripuluh merdeka ini, ada satu yang pertama biasanya guru-guru SMA, SMP, SLP, SD, PAUD itu sangat mudah menerapkan pembelajaran berdekerenisiasi. Misalnya kalau diperensiasinya itu dilihat dari auditory, kinestetik, maupun videotip itu akan cukup mudah. Nah, barangkali ada saran, satu, di SMK itu pendidikannya mengarah pada keterampilan, karena lulusannya itu sangat diarahkan untuk kemudian bekerja sebagian kecil, apa, melanjutkan keperluan tinggi dan berwirausaha. Nah, untuk penerapan PGPL saya kira tidak ada kendala yang berarti, karena yang dikerjakan itu hampir semua berbasis proyek, dan bahkan sekarang kebutuhannya proyeknya itu harus sudah masuk ke pasar. Nah, pertanyaannya kalau kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu harus memperhatikan yang cukup atas kondisi setiap siswa, itu akan terasa sulit sekali, karena pembelajaran berbasis instruksional saja, itu penguasaan kompetensinya itu akan belum maksimal. Bayangkan kalau misalkan dalam satu kelas ada 36, satu guru, gitu ya, kemudian mengajar praktikum, gitu ya, padahal kalau itu dikelompokkan, kecil kemungkinannya kelompok itu lebih dari dua atau dari tiga. Paling nggak ada sekitar 12 kelompok itu untuk menguas. Maka kalau diferensiasinya itu ada tiga atau empat saja, itu kita nggak bisa membayangkan. Belum lagi kalau kemudian di dalam perjalanan itu ada trouble, entah itu penggunaan alat, entah itu kemudian penggunaan bahan, dan semuanya high risk semua itu. Nah, apa penerapan model diferensiasi seperti apa yang kira-kira menurut apa pandangan itu cocok untuk kemudian di SMK. Sekali lagi, kalau untuk PGPL-nya nggak masalah, kalau kemudian untuk kompetensis-nya nggak masalah, tapi kalau kemudian diferensiasi itu harus memperhatikan anak per anak, ataupun kata anak nggak anak per anak, kalau 36 itu ada 5-6 diferensiasi. itu betapa kita akan kesulitan menjangkau kesan. Mohon komennya atau sarannya atau masukannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Wining ya ternyata. Wining, Wicakson. Oh, Wining. Ini ketutupan. Oh iya, Pak Wining. Terima kasih. Jadi, justru yang Bapak ceritakan, itu sudah, saya sudah melihat diferensiasinya, Pak. Diferensiasi itu kan ada proses, produk, gitu ya. Ada lingkungan, belajar, seperti itu ya. Diferensiasi yang ada itu tidak wajib semua diterapkan. Tetapi diferensiasi yang kita terapkan adalah sesuai dengan materi kita. Kalau Bapak lihat tadi, misalnya Bapak mengampu mata pelajaran listrik, gitu ya. Bagaimana si anak ini, misalnya, kalau listrik itu menyambung, misalnya, mensoldir, gitu ya, mensoldir langkaian. Nah, itu ada yang mungkin satu orang itu Bapak lihat, ini sudah cakep, hasilnya sudah bagus. Tapi ada yang mungkin belepotan sampai mana-mana, gitu ya. Nah, seperti itu bisa jadi scaffolding-nya Bapak, karena menangani misalnya satu kelas, itu bisa jadi coba perhatikan dulu si Yuda misalnya. Yuda karena sudah bagus ya. Nah, itu ini proses ini. Diferensiasi proses sudah terlaksana di situ, Pak. Bagaimana si Bapak ini mencoba untuk memakai teknik scaffolding tadi, untuk memperhatikan Yuda terlebih dahulu, untuk membantu teman-temannya itu mensoldir dengan baik. Bukan solder ya, Pak. Si Pak itu yang tenol itu, Pak. Maaf-maaf ya, saya... Nah, itu Pak. Ada yang sudah rapi, ada yang belepotan, ada yang sama sekali gak ngerti ini caranya gimana. Nah, itu dari readiness yang berbeda-beda. Tingkat awalnya berbeda-beda. Tetapi untuk SMK sendiri, nanti kan Bapak mesti punya standar. Anak yang lulus dari sekolah Bapak, di SMK Bapak, wajib bisa mensoldir, apa tadi? Misalnya merangkai X dengan betul standarnya ini. Karena saya tahu di SMK itu ada semacam sertifikat gitu ya, Pak. Yang ketika sertifikat itu gak bisa diperoleh, itu nanti dia kurang cakap kan gitu ya, keluar dari SMK Bapak. Nah, justru itu, Pak. Bahwa si diferensiasi itu akan membuat anak yang dari level tinggi, menengah, dan bawah nantinya akan punya kompetensi yang sama, skill yang sama. Itu, Pak. Diferensiasi produknya gimana? Nah, hasilnya berbeda-beda gitu ya. Jadi, memang tidak bisa disamakan dengan apa ya yang saya sampaikan tadi di pelajaran yang MIPA, misalnya di SMK. Jelas berbeda, tapi saya malah justru melihat SMK ini sudah diferensiasi dari dulu kok. Gitu ya. Itu ya, Pak Winnie. Jadi, jangan khawatir bahwa Bapak itu sebenarnya sudah dari dulu menerapkan diferensiasi. Gitu. Gitu, Pak Winnie. Ya, barangkali sedikit menambahkan. Oke, kalau di diferensiasi proses itu ya. Barangkali saat kita katakanlah melakukan test diagnostik awal. Kalau misalkan kita itu mencuri kaedah, turiklomer, kita belajar, kan kita itu mestinya memberikan pelayanan belajar pada anak itu pada kondisi awalnya masing-masing. Hanya saya membayangkan kalau kemudian ada lebih dari lima atau enam varian yang muncul. Sementara dengan pendekatan instruksional, karena itu punya kitalat-kitalat yang airi semua, itu saja sudah bersinggungan dengan perliaku dan etitif anak atau karakter kerja anak itu sendiri. Nah, itu nanti kombinasinya jadi berapa. Itu yang terus menjadi kerusahan saya, Kak Ami. Sehingga saya mengamati pembelianan di SMK nampaknya untuk mengakomodir kondisi awal, sehingga kita memberi pelajaran anak itu sesuai dengan kemauan. Anak itu rasanya masih agak jauh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Winnie. Jadi bukan berarti kemudian tadi kondisi awalnya berbeda-beda, lalu kita membuat apa ya standar awalnya nanti saya harus ngajari ini, ngajari itu dengan masing-masing perbedaan, tidak juga ya Pak. Jadi bisa dikondisikan misalnya, seperti tadi ketika kelas kita itu ada yang visual lebih banyak, tetapi juga ada yang kinesthetik, tidak harus membagi. Oh ini yang kelas kinesthetik, ini yang visual, tidak. Tetapi guru di kelas wajib memfasilitasi semua yang ada di situ. Dengan apa ya, namanya tipe belajar anak yang paling tinggi. Misalnya untuk yang auditory, auditory itu kan mendengar saja sebenarnya dia sudah paham. Tetapi ada anak yang visual. Oh tidak bisa kita kemudian, oh yang auditory kemudian saya kumpulin ke auditory, cukup dengan penjelasan, tapi yang visual kemudian saya berikan video, kan gitu ya, tidak. Jadi di dalam kelas yang sama, si gurunya itu bisa merangkai agar bisa memfasilitasi si auditory dan si visual. Modelnya apa? Modelnya adalah yang lebih dari auditory. Misalnya video itu kan sudah ada pendengaran, penglihatan, jadi mestinya si anak auditory sudah terfasilitasi dengan suara, tapi anak visual bisa terfasilitasi dengan tayangan. Begitu juga dengan kinesthetik. Ada loh anak-anak yang kinesthetik di kelas itu. Berarti sesekali memang diperlukan suatu praktik yang langsung. Seperti itu si pak gitu ya. Tidak juga memilah ini saya harus serepot itu gitu ya. Mungkin nanti ada banyak kasus di anak-anak saya. Tapi yang jelas, saya yakin Pak Wini sudah lama jadi guru SMK, kan sudah sangat hafal ini caranya bagaimana menangani si anak-anak kita yang beragam. Gitu ya Pak Wini? Ya, terima kasih. Sama-sama. Amin. Saya juga lama loh Pak di SMK itu. Jadi, cuman karena kimia itu di SMK kan hanya normatif adaptif. Jadi, saya tahun 2000 sampai 2018 saya guru SMK loh Pak. Saya SMK lagi. Saya SMK 2 pengasih Pak di Kulauan Rokok. Oh iya, empatnya Pak. Ini kan normatif. Iya, betul Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi Bu Isna. Masih sisa 9 menit lagi ini. Untuk yang resen sudah ada. Mungkin biar akhirnya kita juga menjawab pertanyaan yang dari Youtube ya. Youtube ya, oke. Dari Youtube ya, boleh dibacakan. Saya bacakan yang dari Youtube ini. Ada yang bertanya sebentar. Nah, ini ada yang bertanya. Saya ingin bertanya dari Ibu Novia Asma. Jika kita melakukan pembelajaran terdiferensiasi, bagaimana cara penilaiannya? Apakah juga ada perbedaan penilaian? Nah, seperti itu. Ini pertanyaan dari Ibu Novia Asma. Oke. Terima kasih Mbak Isna. Terima kasih Ibu Novia yang di Youtube ya. Alhamdulillah menyima ya. Jadi, untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi. Gimana tadi? Kok lupa jadinya? Apakah untuk penilaiannya juga ada perbedaan? Assessment ya. Jadi, assessment itu tidak. Nah, ini yang banyak salah konsep. Jadi, kebanyakan berpersepsi nanti ketika ada anak saya yang pintar, yang menengah, dan yang kurang, harus ada tiga assessment. Salah gitu ya. Kenapa? Karena seperti Pak Wini tadi, kita itu mengharapkan kompetensi yang sama di akhir. Maka memang perlu ada teknik scaffolding tadi. Gitu ya, Bu Asna ya. Eh, Bu Novia ya. Jadi, ketika dalam proses pembelajaran, makanya ada difrensiasi proses itu untuk mengantisipasi anak-anak kita yang sebenarnya bukan lamban, tetapi memang untuk memahami sesuatu hal itu kan tidak sama ya Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi satu anak itu karena senang matematika, dia bisa memahami matematika dengan sangat cepat. Tetapi di kimia, karena dia menganggap itu abstrak, sehingga dia merasa kimia itu susah gitu ya dibandingkan fisika. Padahal fisika itu kan rumusnya saja banyak banget gitu ya. Nah, disitulah difrensiasi proses digunakan gitu ya. Dan assessment akhir itu tetap sama. Jadi, Bapak Ibu tidak usah repot-repot untuk membuat assessment ini untuk anak saya yang levelnya sangat baik, levelnya menengah, atau levelnya yang sangat tidak menguasai, tidak. Karena nanti toh pencapaian akhir, itu diharapkan semua anak kita akan kompeten di level yang sama. Gitu, Mbak Isna. Oke, terima kasih Bu Yuli atas jawabannya yang jelas. Semoga ini Bapak Ibu terbantu ya untuk lebih tercerahkan lagi bagaimana pembelajaran difrensiasi dan kolaborasi itu. Nah, terbukti kan Bapak Ibu, ternyata tidak hanya di SMA, apalagi di pelajaran kimia ya. Kita dari PAUD, SD, SMP, SMK pun juga bisa menerapkan model pembelajarannya, pendekatannya ini yang sudah dilakukan oleh Ibu Yuli. Nah, ini waktunya hanya tersisa lima menit lagi nih. Kayaknya di chat ya, kita kalau tidak ada yang raise hand, kita jawab yang Pak Gatut Wasiso ya? Eh, Wasito ya? Sambil saya ingatkan untuk presensi, Juli Ibu Yuli untuk... Oke, silahkan. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, mohon saya persilahkan untuk mengisi ya. Link presensi sudah dikirimkan melalui chat di Google Meet dan YouTube. Dan nanti akan ditutup pukul 21 lebih lima menit. Jadi, begitu acara ini selesai, presensi juga akan ditutup. Monggo, yang belum presensi, silahkan presensi dulu. Saya langsung ke Pak Gatut Wasito ya, Mbak Isna ya? Iya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi di bidang olahraga gitu ya. Bagaimana caranya yang tepat? Gini, Pak. Pak Gatut ini misalnya ya, mau mengajarkan bola basket gitu ya. Kita cek dulu nih, cek ombak di awal gitu ya. Berapa orang sih yang sudah pinter dribble bola? Berapa orang sih yang bola basket aja baru pegang pertama gitu ya? Dan seterusnya. Nanti mesti Pak Gatut ini lebih paham ya, tentang bagaimana teknik dribble bola gitu ya. Nah, itu mereka akan berbeda-beda. Nah, Bapak tidak usah kerepotan sendiri untuk ngajari. Ini anak yang belum bisa gitu ya. Atau ini anak, wah, sudah ini ya, sudah ikut klub, sudah lama, bagus lagi gitu ya caranya. Nah, Pak Gatut bisa kasih kesempatan ke yang sudah ikut klub gitu ya. Itu sudah pinter kan dari Pak Gatut, mesti melihat ini anak berbakat gitu ya. Coba contohkan tekniknya gitu ya. Teman-teman yang belajar dari situ, kemudian berlatih bersama gitu ya. Evaluasi kembali dari hasil pengamatan melakukan gitu ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi, teknik scaffolding tadi bukan dari guru ke siswa, bisa dari siswa ke siswa yang lainnya gitu ya. Apalagi dibuat kelompok-kelompok yang sudah pinter berapa orang, nah itu ngajari teman-temannya yang belum bisa gitu ya. Dan itu akan meringankan kita Bapak Ibu Guru, karena fokus pembelajaran bukan di kita ya. Sumber materinya bukan lagi guru, kita hanya fasilitator. Jadi, mulailah mempercayai anak-anak kita untuk mengembangkan pembelajaran di kelas gitu ya. Selanjutnya untuk ini ya, sebentar, mungkin bisa di-admin ya teman-teman ya. Ada banyak yang bergabung. Ini Pak, siapa tadi? Sebentar. Pak Sulis Tiono, mungkin semoga benar ya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya itu apakah guru membuatkan semacam job sheet untuk tiap langkah pengamatan? Iya, Bapak. Jadi, kalau untuk saya, izinkan saya ini ya. Mungkin bisa disisa dua menit terakhir. Baik, saya akan bukakan ini ya. Oh, sebentar. Buka kanvas sebentar. Jadi, Bapak Ibu, ketika menggunakan akun Belajar ID, ya, Bapak Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran, bahkan bagi kita yang desainnya payah gitu, seperti saya, itu bisa langsung desain nanti LKPD-nya seperti ini. Mungkin bisa saya share ya. Saya belum share sih. Terakhir ini. Oke. Sudah kelihatan, Mbak Isna? Proses. Oke. Nah, keunggulan dari Canva for Education, Bapak Ibu, ketika masuk menggunakan akun Belajar ID, Bapak Ibu itu bisa mendapatkan gambar di sini gratis gitu ya, tanpa bayar. Bahkan banyak yang pro. Sudah kelihatan, Mbak Isna? Sudah. Oke. Nah, ini ada LKPD saya, Bapak Ibu. Jadi, LKPD PJBL untuk kelas eksperimen saya, dan DL untuk kelas kontrol saya. Kita buka salah satu ya. Nah, seperti ini. Bahkan kita yang tidak bisa desain pun, itu akan bagus gitu hasilnya, karena memang Canva for Education ini dirancang untuk itu, Bapak Ibu. Untuk membuat orang-orang yang tidak bisa merancang gambar yang bagus seperti saya, untuk bisa. Lumayan lah gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lompoknya. Kemudian, kalau yang PJBL, jelas di sini, ini ya, prosesnya membuat pertanyaan kontekstual, kemudian membuat desain proyek. Saya hanya memberikan bahan saja. Anak-anak yang merancang proyeknya sendiri. Kemudian di sini rancangan waktunya. Nah, ini pakai Google Sites tadi dimasukkan di sini linknya. Kemudian ini ya, suhu dan seterusnya. Bedanya ya, bedanya dengan yang tadi Bapak Ibu, yang satunya lagi ya. Yang satunya lagi adalah yang discovery learning. Tentu saja berbeda nanti. Hal-hal yang kita ungkap di dalamnya, itu sebentar. Nah, ini yang discovery learning. Tentunya, kalau dengan dibandingkan PJBL tadi, Bapak Ibu, perbedaannya sangat kelihatan ya nantinya. Coba saya presentkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang discovery learning, kelas kontrol saya. Jadi, kalau dari ini, alat bahannya sama, tetapi mereka, ini ada langkah percobaannya Bapak Ibu. Tuangkan, sekian, masukkan, amati, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang PJBL tadi. Dan, dari hasil penelitian saya, ternyata yang pertemuan 1 sampai 8, terjadi perbedaan yang signifikan, kecuali pertemuan 4. Lebih bagus yang mana? Yang PJBL. Hasil uji kognitifnya juga bagus yang PJBL. Kenapa? Ya, karena anak-anak ngerancang sendiri. Jadi, masih ingat itu. Ya, apa yang dilakukan. Sementara kalau yang discovery learning ini kan, tuangkan, sudah ada semua. Padahal, kadang-kadang anak-anak cuma, kayak ini, kayak praktik apa ya, nuang-nuang aja dia tanpa berpikir, apa sih yang saya tuang? Cuma terakhir aja di foto, jebret, gitu ya. Kalau yang PJBL kan mereka ngerancang sendiri. Kenapa harus saya masukkan? Kok kenapa harus saya panasi pakai lampu spiritus? Nah, mereka akan sampai sebegitunya, sehingga hasil belajarnya lebih bagus yang project based learning. Seperti itu. Nah, mungkin habis ya waktunya ya. Seperti itu. Nanti pertanyaan yang belum terjawab, akan saya jawab ya. Yang sudah dikumpulkan Mbak Isna ya, nanti lewat spreadsheet. Akan kita share di ini ya, di WAG kita ya. Gitu. Jadi, WAG kita memang searah saja ya Bapak-Ibu ya, dari admin. Nanti ke depannya kita akan buat juga BIMTEK. Kalau Bapak-Ibu yang sudah merancang di SKP, BIMTEK 2-3 hari. Nah, itu kita akan sediakan juga. Dan berbagi praktik baik tetap akan kita laksanakan. Nah, itu bisa dipakai untuk mengisi Bapak-Ibu yang sudah nulis di SKP, peserta berbagi praktik baik. Poinnya 4 ya. Satu sertifikat. Begitu Bapak-Ibu. Mungkin itu saja, banyak kesalahan. Tentu saja dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga kedepannya kita selalu belajar. Guru adalah seorang pendidik yang tidak berhenti belajar sampai kapanpun. Karena kita membutuhkan suatu pembaharuan dan suatu perubahan dari diri kita untuk menjadi guru yang selalu dirindukan di kelas kita. Itu yang terpenting, poin pentingnya. Terima kasih Mbak Isna. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tibalah di akhir acara. Bapak-Ibu, saya mengingatkan kembali untuk Bapak-Ibu yang belum melakukan presensi ini. Tadi saya infokan ditutup 21 lebih 5 ya. Ini karena kita acaranya mundur. Jadi saya beri perpanjangan waktu lagi untuk presensi sampai dengan 21 lebih 10. Jadi, monggo untuk yang belum presensi silahkan langsung mengisi. Jangan lupa screenshot untuk acara webinar pada malam hari ini. Mungkin bisa foto bersama Mbak Isna mungkin. Oh ya, boleh-boleh. Monggo Bapak-Ibu yang berkenan untuk membuka kamera sebelum kita tutup acara. Bapak-Ibu bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Untuk kita berfoto bersama untuk dokumentasi. Bentar, Bu Yoli bisa bantu untuk presensi ini. Ini tempat saya macet deh. Bisa, bisa. Tidak ada. Mbak Isna yang hitung ya, saya yang mau foto. Oke, monggo Bapak-Ibu untuk membuka kameranya. Kita bisa berfoto bersama. Karena sih suasana kampanye kan enggak boleh ya. Kita salam tangguh saja Bapak-Ibu ya. Salam tangguh, tangan mengepal. Monggo. Satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih semuanya. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah untuk yang beragama Islam, monggo berdoa di perjuangan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Bu Yoli. Dengan pantun juga, Bu. Iya, ayo. Sekarang Bapak-Ibu bisa jawab cakep. Webinar usai, ilmu di titik tangan. Tangan lupa dipraktikkan, jangan disimpun saja. Terima kasih semua. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga ilmu mencerahkan. Membawa berdoa untuk Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih. Mespek-Bio monitor streamingnya. Sudah, kita besok. Terima kasih.